Ini, Su Yautian melihat ke tempat di mana kembaran Su Fang menghilang. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun aura Su Fang, dan cahaya ilahinya langsung berubah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suan Yintian, Suan Lingzi, dan Su Yun Kong, yang sedang berkultivasi dalam formasi tidak jauh dari sana, merasakan keributan dan dengan cepat keluar dari formasi tersebut. Apa itu? Melihat ekspresi Su Yautian, mereka bertiga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan hati mereka tenggelam. Su Yautian berkata dengan suara gemetar, Fang, R. Tubuh asli Fang, R. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Satu-satunya kemungkinan si Doppelganger mati mendadak tanpa alasan adalah tubuh aslinya telah jatuh. Terlebih lagi, bukan hanya tubuh fisik dan jiwa yang binasa. Sebaliknya, seseorang telah menggunakan kemampuan tertinggi untuk menghapus seluruh keberadaannya di alam semesta, menyebabkan klonnya musnah bersamanya. Ini tidak mungkin. Meski medan pertempuran di Sungai Dua Alam sangat berbahaya, apakah ini bisa lebih berbahaya daripada penjara ilahi hukum surga? Benar. Kudengar bahkan ahli tingkat nirwana pun tidak bisa mengubah bahayanya. Semua orang mengira dia sudah kehilangan nyawanya, tapi pada akhirnya. Pada akhirnya, Su Fang berhasil menyelesaikan krisis tersebut dan kembali dengan selamat. Tidak peduli bahaya apapun yang dia temui di Sungai Dua Batas, dia akan mampu mengatasinya. Su An Yintian, Su An Lingzi, dan Su Yun Kong memaksakan senyum dan menghibur Su Yaotian. Itu benar. Fang, er pasti akan kembali dengan selamat. Su Yaotian memaksakan senyum, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia pingsan. Dentang. Dentang. Bunyi bel yang husuk namun menggugah bergema di seluruh Yuan Tiangong, menyebar ke setiap sudut. Mendengar bunyi bel, awalnya orang tidak merasa ada yang salah. Siapa sangka bel berbunyi sebanyak 108 kali? Setiap orang yang mendengar bel mengalami perubahan ekspresi yang besar. Lonceng yang mengejutkan dunia tiba-tiba berbunyi. Apa yang terjadi? Hanya ketika Yuan Tiangong berada dalam bahaya kehancuran, atau ketika sosok penting yang tak tertandingi telah jatuh, bel akan berbunyi 108 kali. Mungkinkah para penentang dao menyerang Yuan Tiangong? Mungkin sesuatu telah terjadi di dunia Dewa Suar Langit? Mungkinkah para penentang dao telah menembus tirai langit? Para dewa, termasuk dewa guru yang tiada taranya dan yang mulia yang jarang menampakkan diri, muncul satu demi satu. Mereka melihat ke arah kedalaman Yuan Tiangong, tempat suara bel itu berasal. Tanpa menunggu bel berbunyi. Sebuah suara penuh kepanikan datang dari kedalaman Yuan Tiangong. Lampu kelahiran Su Fang di Yuan Tiangong telah padam. Su Fang telah jatuh. Dalam sekejap, seluruh istana surgawi primordius menjadi sunyi senyap. Yang disebut lentera kehidupan natal adalah lentera kehidupan yang dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa dan penting di Yuan Tiangong. Itu ditinggalkan di Yuan Tiangong untuk mencegah kecelakaan. Di dalam istana surgawi primordius, para empirean tertinggi serta pusat kekuatan soverein yang penting, semuanya memiliki lampu asal kehidupan mereka sendiri. Su Fang adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki gunung surgawi, dan dia bertanggung jawab atas keselamatan alam semesta. Tentu saja, dia telah meninggalkan lentera kehidupan natalnya di Yuan Tiangong sebelum menuju ke Medan Perang Sungai Dua Alam. Padamnya natal life lantaran miliknya berarti Su Fang telah terjatuh. Pentingnya Su Fang bagi Yuan Tiangong terbukti dengan sendirinya. Kematian mendadaknya seperti runtuhnya langit, dan konsekuensinya jauh lebih parah daripada serangan para penentang dao atau kehancuran dunia Dewa Suar Langit di Yuan Tiangong. Itu bukan hanya para dewa dan jenius biasa di Yuan Tiangong. Bahkan para dewa guru dan yang mulia merasa dunia seolah-olah hancur ketika mereka mendengar berita itu, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Tiba-tiba, suara agung dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tiba-tiba terdengar. Su Fang saat ini sedang mengasingkan diri di kuil suci, mencoba menerobos ke alam dewa tertinggi. Bagaimana dia bisa terjatuh tanpa alasan? Kemudian, sosok eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran muncul di langit di atas Yuan Tiangong. Jubah putihnya berkibar, dan dia memancarkan aura penguasa tertinggi. Dia seperti perwujudan dao surgawi, dan semua orang memandangnya. Beraninya kamu dengan sengaja menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan masa dan mencoba mengganggu kultifasi Su Fang, mengganggu hati daonya, dan membingungkan Yuan Tiangong. Tindakan seperti itu setara dengan menentang dao, dan pantas mati. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengulurkan tangan dan meraih udara, dan seorang lelaki tua menepi. Kiel 11 Orang tua ini adalah seorang ahli tiada taraf yang hanya berjarak satu langkah dari alam berdaulat. Dia bertugas menjaga natal lifelan teren miliknya. Pada saat ini, dia seperti ayam lemah di bawah keagungan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Sebuah cahaya ganas keluar dari mata eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Dengan satu pikiran, tubuh dewa lelaki tua itu dan roh yang hancur dan berubah menjadi abu bahkan sebelum dia bisa berteriak. Jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa bubar. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian menghilang ke dalam ketiadaan. Saat itulah kepanikan meredah. Namun, para ahli Soverein Rilem, serta mereka yang cukup licik, masih curiga, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di bagian terdalam alam semesta, terdapat ruang waktu luar angkasa yang tersembunyi di dalam kekacauan, seolah-olah itu adalah ruang dunia lain yang berada di luar langit dan bumi. Di dalam ruang waktu, ada sebuah lembah dengan gemericik aliran sungai, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Seorang lelaki tua berpakaian preman sedang memancing di tepi sungai. Orang tua itu tidak bergerak, seolah-olah dia telah duduk seperti batu sejak zaman kuno. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, ada apa? Bayangan roh primordial dengan cepat mengembun di depannya. Itu adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada lelaki tua itu, lentera kehidupan natal milik Su Fang telah padam. Kemungkinan besar dia meninggal dalam sembilan kata-kata. Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan, saya mengerti. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tercengang, dan kemudian bertanya dengan cemas, Tuhan, kematian Su Fang berarti tidak ada harapan untuk memasuki gunung layak surgawi, dan alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penjaga gunung berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Saya mengerti. Bayangan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran melihat penjaga gunung begitu tenang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika dia membungkuk kepada penjaga gunung, bayangan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran segera menghilang. Apakah Su Fang mati atau dibangun kembali setelah kehancuran? Itu semua terserah padamu. Penjaga gunung itu bergumam dan perlahan menutup matanya. Tanpa diduga, saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke dalam lembah sambil terkekeh, Su Fang baru saja meninggal. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa dilahirkan kembali, tetapi rekan taunya telah berhasil mati. Mungkinkah itu kehendak langit? Menarik. Segera setelah dia selesai berbicara. Teriakan jernih dan dingin terdengar dari kedalaman lembah, lalu aura dingin dan suci naik ke langit, langsung menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian, auranya mengembun dan berubah menjadi bayangan besar Ice Phoenix, melayang dengan bangga di udara, seperti raja tertinggi yang mengawasi semua makhluk hidup. Bang! Bayangan Ice Phoenix terbang ke lembah, dan menghilang tanpa jejak bersama aura dingin dan suci. Sesaat kemudian, seorang wanita berbaju putih keluar dari lembah dan sampai ke tepi sungai. Wanita ini yang mengambil nirwana. Setelah meminum pil, dia berhasil meninggal. Suansin yang terlahir kembali. Pada saat ini, aura Suansin telah menjadi ilusi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan suci, seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Dengan bantuan esensi darah Phoenix Ilahi dan Phoenix S dari klan kuno Phoenix Ilahi, Suansin juga memperoleh ciptaan yang hebat. Setelah terlahir kembali, tingkat kultifasinya telah mencapai puncak surga ke sembilan tahap integrasi Dao. Tingkat kultifasi seperti itu mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan para penguasa dan penguasa itu, namun Suansin baru berkultifasi kurang dari satu juta tahun. Kecepatan peningkatan seperti itu bisa dianggap mengejutkan di seluruh alam semesta. Suansin berlutut untuk memberi hormat kepada penjaga gunung. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Penjaga gunung tidak menoleh ke belakang. Dia menganggup dan berkata, sesuatu telah terjadi di alam semesta. Pergilah, keluarga Sufang mungkin membutuhkanmu. Sufang. Mata dingin Suansin melembut, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Sufang. Penjaga gunung berkata perlahan, bagi dia, ini adalah ciptaan yang hebat, tapi juga bahaya yang besar. Hati Suansin menjadi sangat tenang. Pergi. Penjaga gunung itu melambaikan tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu punya waktu luang, datanglah dan temani lelaki tua ini. Haha, sangat membosankan bagi lelaki tua ini untuk tinggal di sini sendirian. Dahulu kala, aku punya seorang cucu yang menemaniku. Sayangnya, ketika aku melihatmu, aku memikirkan cucuku. Suansin tercengang. Lalu, ekspresi terkejut muncul di matanya. Ya, senior. Penjaga gunung itu menunjuk ke depan. Ruangan itu beriak seperti permukaan danau dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah pintu. Suansin melangkah ke pintu dan menghilang. Alam suar langit. Sesosok terbang keluar dari kedalaman sekelompok bangunan dan menuju langit. Itu adalah wanita berjubah hitam dengan rambut panjang. Itu adalah Dewi Luo. Melihat ke sisi lain langit, wajah Dewi Luo pucat, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa hal terpenting dalam hidupku telah meninggalkanku? Medan Perang II Rilem River Sama seperti sebelumnya, pembunuhan terus terjadi, dan bahkan lebih gila dari sebelumnya. Kematian terjadi setiap saat. Tiba-tiba, saya adalah pemimpin aliansi penentang Dao. Suara dingin dan acu-ta'acu terdengar dari Cakrawala. Suara itu dengan cepat menyebar ke setiap sudut Medan Perang, dan mencapai telinga setiap kultifator, Big Goblin, dan Dao Devian. Setelah itu, ia melewati langit dan memasuki Skybeken Rilem. Pembudidaya Manusia, Su Fang yang paling kamu harapkan telah dibunuh oleh para ahli dari aliansi penentang Dao, dan cermin ilahi kekacauan telah jatuh ke tanganku juga. Semua harapanmu telah padam, jadi mengapa kamu tidak menyerah sekarang juga? Terlepas dari apakah Anda seorang kultifator manusia atau goblin besar, saya berjanji bahwa saya tidak akan membunuh siapapun yang menyerah kepada aliansi penentang Dao, dan saya bahkan akan memberi Anda semua kehidupan abadi. Begitu Dewa Jahat Tertinggi mendominasi Surga Dao, kalian semua akan menjadi penguasa dunia, penguasa wilayah, dan bahkan penguasa ilahi tertinggi. Suara pemimpin aliansi penentang Dao masih bergema ketika gelombang seruan riuh langsung meletus dari medan perang dan alam suar langit. Su Fang sedang berkultifasi dengan pintu tertutup di Yuan Tiamong. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh para penentang Dao? Para penentang Dao sedang mencoba mengguncang moral para kultifator manusia. Trik kikuk seperti itu benar-benar sangat menggelikan. Dia akan memberi kita hidup yang kekal. Sentimen yang terdengar luar biasa. Mungkinkah dia ingin kita semua menjadi mayat yang dihidupkan kembali? Gelombang kutukan dan ejekan yang marah bergema dari Skybeacon Realm. Namun, lima kaisar yang tinggal di Skybeacon Realm terdiam. Dengan kekuatan dan status mereka, secara alami mustahil apapun yang terjadi di Yuan Tiamong luput dari perhatian mereka. Selain itu, pemimpin aliansi penentang Dao sama sekali tidak akan mengatakan kebohongan terang-terangan tanpa alasan dan menyebabkan orang lain menertawakannya. Di sisi lain, sorak-sorai muncul dari medan perang dan area di bawah kendali Dao Devian Lions. Sepertinya hari ketika Dao Devian Lions mendominasi alam semesta sudah ada di depan mata mereka. 2472 Pemisahan tubuh ilahi Sufang, roh primordial, bukaan ilahi, istana Dao langit dan bumi, cermin suci asal, pagoda enam jalan harta karun Dharma Natal, dan pohon Jianmu di tubuhnya semuanya berubah menjadi ketiadaan. Saat ini, Sufang tidak hanya memutus karmanya dengan langit dan bumi, tetapi ia juga meninggalkan segala sesuatu yang tumbuh di alam semesta langit dan bumi. Kesadarannya belum hancur total. Di bawah kekuatan tertinggi transformasi empat penampilan, dia mempertahankan untayan kesadaran ilahi, yang bergabung dengan cermin suci asal yang telah berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya cermin suci asal, tetapi ada juga dua cahaya misterius yang mekar dalam kesadaran ilahinya. Salah satunya adalah cahaya ungu misterius. Itu tidak lain adalah roh ki Dharma ungu yang telah menyatu dengannya, memberinya keberuntungan yang tak tertandingi setiap saat. Yang lainnya adalah cahaya Buddha keemasan yang redup, yang merupakan sarira paramita Buddha yang diberikan Buddha Siti Garba kepadanya. Saat bukaan ilahi Sufang runtuh, sarira paramita Buddha bergabung dengan kesadaran ilahi yang tersisa, memungkinkannya melampaui hidup dan mati. Suara mendesing gelombang. Sufang merasa dirinya telah menjadi bulu yang tidak berbobot. Alam semesta langit dan bumi telah kehilangan belenggu dan pengekangnya, dan ia terbang tak terkendali. Tidak terkendali, bebas dan tidak terkendali. Langit dan bumi sangat luas, dan dia bebas berkeliaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Sufang merasa telah menembus lapisan belenggu. Dalam sekejap, Sufang merasa seperti seekor katak di dasar sumur yang tiba-tiba keluar dari sumur dan melihat dunia luas di luar. Apa yang dia lihat adalah kehampaan kacau yang tak terbatas. Itu dingin, gelap, dan tak terbatas. Sufang merasakan kebebasan dan kebebasan. Perasaan ini sungguh luar biasa, dan membuat Sufang sangat bahagia. Mau tak mau dia ingin berteriak keras-keras, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun saat ini. Pantas saja Raja Pelangi Emas masih tidak bisa lupa melihat pemandangan di luar surga meski ia hanya tinggal bersama roh dunia. Yang paling dirindukan orang bukanlah pemandangannya, melainkan perasaan bebas, bebas, dan diri sendiri. Ini adalah puncak kultivasi yang dikejar oleh semua kultivator. Transendensi. Ini adalah transendensi dari langit dan bumi. Kesadaran ilahi Sufang terus menjelajahi surga yang luas dengan keterkejutan dan kegembiraan. Kekosongan yang kacau di luar langit tidak lagi menjadi kehampaan. Kesadaran ilahi Sufang melihat substansi mengambang dalam kekacauan. Itu sangat besar dan tidak terbatas, membentuk alam semesta tersendiri. Dia juga melihat galaksi besar berisi bintang-bintang berkumpul. Itu tampak seperti sebuah galaksi, tetapi ketika indra spiritual Xiao Chen menyapunya, dia menemukan bahwa apa yang disebut galaksi itu sebenarnya dibentuk oleh monster. Setiap galaksi adalah alam semesta yang independen. Indra spiritual Sufang juga melewati beberapa tempat yang sangat berbahaya. Ketika melewati pusaran air raksasa yang dikelilingi nebula, ia hampir ditelan pusaran air tersebut. Ketika dia melewati area yang dipenuhi guntur dan kilat emas, rasa ilahi miliknya hampir dihancurkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Di lain waktu, ketika Sufang sedang melewati lautan hijau di caotik void, sebatang pohon anggur besar melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dan hampir menjerat divine sensenya. Tapi setiap saat, dia takut tapi tidak dalam bahaya. Hal ini disebabkan oleh keberuntungan tertinggi yang dianugerahkan oleh rohki Dharma Ungu dan kekuatan pelindung cermin suci asal, yang telah berubah menjadi keadaan kehampaan. Rasa ilahinya melintasi kekosongan yang tak ada habisnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kesadaran Sufang berangsur-angsur menjadi kabur. Sufang merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia seperti rumput bebek yang tidak berakar. Rasa ilahinya mengambang tak terkendali tanpa tujuan dalam kekacauan di luar langit. Cepat atau lambat, suatu hari, dia akan tertelan oleh bahaya yang dia temui, atau dia akan menghabiskan segalanya dan menghilang dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Alasannya adalah karena budidaya Sufang belum mencapai tingkat melampaui langit dan bumi. Meskipun ia telah memutus segala sesuatu dari alam semesta langit dan bumi, sulit baginya untuk kembali ke alam semesta langit dan bumi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku akan mati seperti ini dalam kekacauan tak berujung di luar langit? Sufang sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengikuti arus dan membiarkan rasa ilahinya melemah dari hari ke hari. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba gelombang. Rasa ilahi yang kuat yang jauh melampaui pemahaman Sufang melintas tidak jauh dari rasa ilahi Sufang. Eh! Divine Sense itu dengan cepat memadat menjadi raksasa yang hidup. Raksasa itu tingginya ratusan kaki. Itu agak mirip dengan raksasa emas yang diubah oleh Sufang ketika dia menggunakan transformasi raksasa Fajra. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, serta kekuatan suci yang menakutkan yang melampaui ahli manapun yang pernah dilihat Sufang. Sufang merasa dia seperti semut di dunia kecil saat ini, dan raksasa itu adalah makhluk abadi dari dunia abadi. Tatapan mata raksasa itu dapat menghancurkan rasa ilahi miliknya dan membuatnya menghilang selamanya. Indera ilahi yang begitu kecil berani berkeliaran di kekacauan, dan ia memiliki perlindungan harta ajaib yang luar biasa. Dan kiungu dan cahaya Buddha itu menarik. Raksasa itu mengamati rasa ilahi Sufang dengan penuh minat. Di bawah kekuatan ilahi yang tak terlihat, Sufang dibelenggu hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia gemetar dan hampir hancur kapan saja. Meskipun kamu sangat lemah, tidak peduli seberapa kecil nyamuknya, itu tetaplah daging. Jika aku melahapmu, itu akan lebih atau kurang bermanfaat bagiku. Harta ajaib itu tidak buruk, dan bisa dijual dengan harga yang bagus. Harga. Raksasa itu tertawa sinis. Nyamuk, daging. Rasa ilahi Sufang terasa tak berdaya dan sedih. Saat ini, di mata raksasa itu, dia telah menjadi nyamuk yang tidak berarti. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dimanapun dia berada, apakah dia berada di alam semesta atau di dunia luar, selalu ada prinsip yang mengikuti. Hukum rimba. Dia adalah seekor katak di dasar sumur. Setelah keluar dari sumur dengan susah payah dan melihat pemandangan di luar sumur, dia akan dimangsa oleh bahaya di luar sumur. Namun, Sufang tidak menyesal. Untuk bisa melihat pemandangan dunia luar, dia bisa mati tanpa penyesalan. Nyamuk kecil, aku adalah dewa Jinwu. Merupakan keberuntungan terbesarmu untuk dilahap olehku. Setelah itu, raksasa itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya kemasan, menyedot rasa ilahi Sufang ke dalamnya. Sufang tidak bisa menolak sama sekali. Bagaikan ayam yang lemah, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat raksasa itu membelenggunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia hendak dimangsa oleh raksasa itu, cermin suci asal yang ilusi tiba-tiba muncul dengan sembilan matahari ilahi, meledak dengan cahaya cemerlang seperti matahari ilahi. Cahaya kemasan yang membelenggu Sufang hancur, dan raksasa itu menjerit kesakitan. Sosok emasnya menjadi sedikit lebih ilusi. Sembilan matahari ilahi yang dibentuk oleh cermin suci asal menyelimuti rasa ilahi Sufang. Saat dia hendak melarikan diri, raksasa itu mengeluarkan raungan yang sangat marah. Semut kecil, beraninya kamu menggigitku. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Kemudian, raksasa itu membuka mulutnya dan menghisapnya. Sufang dan sembilan matahari ilahi yang dibentuk oleh cermin suci asal terbang ke dalam mulut raksasa itu. Dari caotik void, sebuah suara yang agung dan tua tiba-tiba terdengar. Jin Wu, orang ini mempunyai karma denganku. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Sosok raksasa itu tiba-tiba menegang, dan tindakannya melahap Sufang pun terhenti. Yang jelas dia sangat takut pada pemilik suara itu. Setelah ragu-ragu sejenak, raksasa bernama Jin Wu mendengus dingin. Cahaya kemasan menghilang, dan dia menghilang tanpa jejak. Saat itulah Sufang melepaskan diri dari belenggunya. Sembilan matahari ilahi yang dibentuk oleh cermin suci asal juga berubah menjadi ketiadaan. Setelah disiksa oleh raksasa itu, indra ilahi Sufang menjadi semakin lemah, dan akan runtuh kapan saja. Dari Void, sepasang mata memadat. Mereka sangat dalam, seolah-olah mengandung bagian dari alam semesta. Bagian dunia asalmu agak ada hubungannya denganku. Kali ini, aku kebetulan bertemu denganmu saat aku sedang mengembara di caotik Void, jadi aku menyelamatkanmu. Sejak kamu bertemu denganku, itu juga takdir dan ciptaanmu. Saya akan memberi anda kesempatan. Cahaya ilahi memancar dari sepasang mata dan berubah menjadi tanda misterius. Itu mendarat di Divine Sense Sufang dan bergabung dengan Divine Sense Sufang. Pada saat itu, Sufang merasakan Divine Sense-nya dengan cepat menjadi lebih kuat, membuatnya merasa seolah-olah mengembang dan meledak. Ketika rune cahaya ilahi sepenuhnya menyatu dengan rasa ilahinya, Sufang merasa bahwa rasa ilahi miliknya sepuluh kali lebih kuat daripada saat ia baru saja melampauinya. Eksistensi kuat macam apa ini? Dia jauh lebih kuat dari Hades. Saya rasa bahkan yang mulia pencipta surgawi pun lebih rendah darinya. Benar saja, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Rasa ilahi Sufang sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat bingung, dan dia merasa bingung. Pergilah. Datanglah ke wilayah Dewa Jiuksuan untuk mencariku ketika tubuh utamamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjelajahi Chaotic Void. Cahaya ilahi keluar dari sepasang mata, dan itu menyelimuti rasa ilahi Sufang. Sufang merasakan dunia berputar, dan dia langsung melintasi ruang tanpa akhir. Ketika kesadarannya kembali normal, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya telah kembali ke sepuluh dunia bawah, dan dia berada di istana tempat Hades pernah tinggal. Karena dia telah memutuskan karma takdir, mengeksekusi transformasi empat simbol, menghancurkan tubuh dewanya, menghancurkan istana langit dan bumi Dao, dan kemudian melampaui kehampaan Chaotic, rasanya semuanya terjadi dalam sekejap. Rasanya juga seperti zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan rasanya seperti mimpi. Kiel 11 Di dalam istana Seorang kultifator manusia duduk bersila di tanah sedingin es. Dia adalah ahli alam kaisar yang ditinggalkan oleh Master Aliansi Penentang Dao di istana sebelum dia pergi. Aliansi Penentang Dao hanya memiliki delapan ahli kaisar rilem yang tersisa, dan dia adalah yang terlemah di antara mereka semua. Itulah sebabnya Master Aliansi Penentang Dao meninggalkannya untuk menjaga istana. Ketua Aliansi agak terlalu berhati-hati. Sufang jelas sudah mati, namun dia masih ingin aku tinggal di istana yang seperti peti mati ini. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Mungkinkah Sufang bisa hidup kembali seperti kita para Dao Devian? Aku terbaring di peti mati selama beberapa masa, dan aku cukup beruntung bisa hidup kembali. Selain itu, aku bisa melawan Dao Devian dan mendapatkan kehidupan. Aku tidak ingin tinggal di peti mati selama sisa waktu. Dalam hidup saya. Aliansi Penentang Dao mungkin sudah mulai menyerang domain Dewa Skybeken dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan para penentang Dao dan kematian Sufang yang menyebabkan keinginan para penggarap manusia runtuh, aliansi Penentang Dao pasti akan menerobos tirai langit. Sayangnya, saya tidak dapat berpartisipasi. Jika tidak, saya akan dapat mengambil kesempatan untuk melahap manusia kultifator secara sembarangan. Pakar Kaisar Rilem merasa marah. Tapi dia memikirkannya sejenak. Tetapi ketua aliansi masih adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Dia meminjamkanku kereta alam semesta selama satu juta tahun. Aku akan mampu mengungguli kaisar lainnya cepat atau lambat dengan harta karun sihir duniawi yang tertinggi ini. Pakar Kaisar Rilem akhirnya merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan hal ini. Sufang! Sufang! Kamu sudah mati, namun kamu masih ingin aku menjaga peti mati ini. 2473 Di tempat Sufang tewas. Hamparan Suangguang yang kacau telah muncul dari kehampaan, dan itu seperti ruang kacau di luar alam luar yang tiba-tiba muncul di sana. Suangguang sepertinya tidak memiliki warna apapun, namun sepertinya mengandung semua warna di dunia. Saat Suangguang melonjak, untayan kekuatan tertinggi yang terbentuk dari surga dao muncul di dalamnya. Terlebih lagi, hamparan kekacauan ini bahkan mengandung energi kekacauan alam semesta sebelum langit dan bumi terpecah, dan itu mengejutkan Kaisar Penentang Dao. Apa? Apa itu? Kaisar Penentang Dao adalah salah satu eksistensi terkuat di alam semesta, dan dia bahkan pernah mati sekali. Jadi, dia cukup kaget dengan kejadian mendadak ini. Setelah itu, Suangguang yang kacau terbelah menjadi dua, dan warnanya merah dan hitam. Pada saat ini, Kaisar Penentang Dao menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan sebuah ledakan bergema di benaknya, mungkinkah? Suu Fang. Lapisan dingin langsung merembes keluar dari Dao Deviant Emperor ketika dia menyadari hal ini, dan pikiran pertamanya adalah mencoba menghubungi pemimpin Dao Deviant Alliance. Namun, Sepuluh neraka adalah ruang yang mandiri dan transcendent, dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Jadi, mustahil untuk menghubungi dunia luar bahkan jika seseorang memiliki harta tak tertandingi yang khusus digunakan untuk mengirimkan rasa ilahi. Mungkinkah Suu Fang telah mengembangkan Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia yang diberikan kepadanya oleh Dewa Jahat Tertinggi, dan itulah sebabnya dia mampu membalikkan hidup dan mati. Suu Fang membunuh Tian Huo, dan Tian Huo kebetulan diberi Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia, jadi Suu Fang secara alami memperoleh teknik budidaya penentang Dao yang tertinggi ini. Tapi bagaimana dia bisa memahami Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika dia telah mengembangkan Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia dan mampu membalikkan kehidupan dan kematian, bagaimana mungkin dia bisa menipu ketua aliansi? Kaisar Penentang Dao bingung. Dalam waktu singkat, perubahan mengejutkan terjadi pada suan guang merah dan hitam. Area merah dan hitam terbagi menjadi empat. Ada warna hitam di dalam merah dan merah di dalam hitam, dan aura empat simbol surga Dao keluar dari dalamnya. Setelah itu, alam semesta transenden dengan cepat berubah bentuk di sana. Itu, itu jelas merupakan dunia batin dari Master Alam Kaisar Manusia. Dikatakan bahwa Suu Fang mengembangkan Dao surgawi tertinggi dan telah mengembangkan dunia batin pada tahap integrasi Dao. Itu pasti Suu Fang. Dia benar-benar membalikan hidup dan mati dan hidup kembali. Kaisar Penentang Dao sangat terkejut. Namun, di saat berikutnya, dia terkejut. Jika aku mampu menekan Suu Fang, maka aku akan memberikan kontribusi luar biasa kepada aliansi Penentang Dao. Mungkin Master Aliansi akan senang dan langsung menganugerahkan Roda Infinity kepadaku. Saya bahkan mungkin bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Aku bahkan mungkin dihargai tinggi oleh dewa jahat tertinggi. Suu Fang, sungguh nasib burukmu bertemu denganku. Kamu akan membantu Kaisar ini mencapai prestasinya yang tiada taranya. Mata Kaisar yang mulia berkedip-kedip dengan sinar merah kegembiraan saat dia menerkam. Ledakan. Kaisar Agung membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian untayan aura Grandao Kayu bergemuruh saat meletus dan menyelimuti alam semesta yang belum terbentuk. Kekuatan ilahi elemen kayu yang dieksekusi oleh Kaisar Penentang Dao benar-benar berbeda dari kekuatan ilahi yang dieksekusi oleh penggarap Grandao Kayu manapun di seluruh alam semesta. Itu adalah kekuatan ilahi yang dieksekusi oleh para penentang dao yang melawan dao surga dan memanfaatkan surga dao dari dewa jahat tertinggi. Meski intisarinya masih milik alam semesta ini, namun telah mengalami perubahan kualitatif. Kaisar Agung terutama mengembangkan dunia batin mereka, sehingga kemampuan ilahi yang mereka jalankan tidak harus bergantung pada esensi dan energi alam lagi. Mereka sepenuhnya berasal dari dunia di dalam tubuh mereka. Begitu kekuatan ilahi Kaisar Penentang Dao muncul, itu langsung berubah menjadi dunia yang dipenuhi dengan warna hijau, dan dipenuhi dengan energi dan vitalitas Kayu Grandao yang kuat. Namun, energi Grandao dunia mengandung energi yang sangat jahat yang dapat melahap vitalitas semua makhluk hidup. Lampu hijau melonjak dari bawah, dan langsung berubah menjadi lautan hijau. Banyak tanaman merambat tebal yang ditutupi duri tajam dan beracun melesat ke arah dunia Sufang yang belum terbentuk. Astaga, astaga, Kiel 11! Tanaman merambat dengan cepat menyelimuti dunia Sufang, dan terjalin bersama untuk menutupinya lapis demi lapis. Mereka menggeliat dengan liar dan masuk ke dunia Sufang untuk melahap energinya secara sembarangan. Kaisar penentang Dao mencibir dengan kejam, jadi bagaimana jika kamu hidup kembali? Anda pada akhirnya akan tetap menjadi bahan kultivasi saya, bukan? Tanpa diduga, kekuatan tertinggi dari transformasi empat simbol tiba-tiba meletus pada saat ini, dan mengalir ke dunia Sufang. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat hancur karena kekuatan ini, dan mereka berubah menjadi energi Kayu Grandao Murni sebelum terus membusuk. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi Conate Chao Tiki yang menyatu dengan dunia Sufang. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan akan melanda. Ini mungkin datang dari Sufang yang menggunakan transformasi empat simbol untuk mengaktifkan cermin suci asal. Itu adalah kekuatan surgawi tertinggi yang pada akhirnya membentuk kembali alam semesta, dan bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat membalikannya. Dunia Kaisar penentang daur untuh lapis demi lapis di bawah kekuatan cermin suci asal. Tanaman merambat yang memenuhi dunia dengan cepat hancur saat mereka berjuang mati-matian, dan lautan hijau yang begelombang di bawahnya tampak menguap saat menyusut dengan cepat. Semuanya tanpa ampun disapu ke dunia Sufang oleh cermin suci asal. Sial, itu adalah cermin suci asal. Bagaimana aku bisa melupakannya? Baru pada saat itulah Kaisar penentang daur menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan dia ketakutan. Dia buru-buru memotong kekuatan ilahi dan mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kekuatan ilahi dari cermin suci asal langsung menyelimuti dirinya, dan kekuatan mengerikan dari transformasi empat simbol dengan cepat menghancurkan pertahanannya, diikuti oleh tubuh dewanya. Kaisar penentang daur merasa ngeri dan mencoba menghancurkan tubuh dewanya agar roh yang dapat melarikan diri. Namun, bahkan Yuan Spirit miliknya pun tidak bisa lepas dari belenggu kekuatan cermin suci asal. Kaisar penentang daur hanya bisa putus asa ketika roh yangnya runtuh, dan roh Yuan-nya hancur menjadi ketiadaan. Sufang menggunakan transformasi empat simbol untuk memperkuat dirinya, mengembalikan segala sesuatu ke asalnya, dan kemudian membentuknya kembali. Proses ini awalnya sangat lama. Kaisar penentang daur tidak beruntung pada saat kritis ketika cermin suci asal membentuk kembali Sufang. Dia datang saat ini dan mencoba melahap Sufang. Setelah kekuatan cermin suci asal diaktifkan, kekuatan itu tidak dapat dihentikan, apalagi membalikkannya. Pada akhirnya, kaisar penentang daur dihancurkan, dan seluruh esensinya diberikan kepada Sufang. Seberapa mengejutkan esensi dari kaisar penentang daur yang tertinggi. Terlebih lagi, setelah kaisar penentang daur mengembangkan kitab suci pembalikan kehidupan Advent, dia membalikkan ki kematian dan ki jahat menjadi ki kehidupan. Kekuatan hidupnya sangat tak terbatas, dan dilahap oleh dunia yang sedang dibentuk kembali oleh Sufang. Hal ini segera menyebabkan dunia mengalami perubahan besar, dan proses panjang pembentukan kembali menjadi lebih singkat tanpa batas. Ledakan, ledakan. Dunia Sufang mengalami perubahan besar. Sebuah pohon raksasa yang mencapai langit muncul di dunia. Pohon pembangun dibentuk kembali, dan ketika tumbuh dengan liar, ia memisahkan langit dari bumi, dan dengan kuat menopang langit dan bumi. Benua material yang tak terbatas dengan cepat mengembun di dunia, dan langit menjadi biru ketika bintang-bintang mulai terbentuk satu demi satu. Semacam kekayaan dao surgawi dan kekuatan keteraturan tertinggi menyebabkan alam semesta mulai beroperasi dengan tertib. Empat musim berevolusi, dan fenomena alam seperti angin, hujan, guntur, dan kilat terus terjadi. Matahari dan bulan yang dibentuk oleh matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin melepaskan kekuatan yang ekstrim dan yin ekstrim, membasahi bumi, gunung, dan lautan. Kehidupan sedang dipupuk. Alam semesta yang matang akhirnya terbentuk. Kehendak ilahi Sufang menyaksikan perubahan di dunia dan alam semesta, dan dia sangat terkejut. Setelah mengalami kematian yang mengerikan, akhirnya ia memperoleh kehidupan baru. Dia telah mengambil langkah baru dalam budidaya dao surgawi, dan sejak saat itu, dia akan dapat melihat dunia. Sekitar 100 tahun. Dunia dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi bayangan Sufang, dan kemudian dari keadaan ketiadaan, dengan cepat menjadi nyata. Daging, darah, meridian, dan tulang mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Bukaan ilahi dan istana langit dan bumi dao juga terbentuk pada saat yang sama dengan pembentukan kembali tubuh fisik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, daging Sufang yang tidak rusak muncul di dalam istana. Dia dengan hati-hati mengukur bagian luar tubuh fisik. Saat ini, Sufang masih tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun. Kulitnya cerah dan bercahaya, dan setiap selnya mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Rambut hitamnya tergerai anggun, dan matanya dalam. Murni melihat fitur wajahnya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang melampaui dunia, dan dia dipenuhi aura misterius. Wanita manapun yang melihatnya pasti gemetar dan menjadi gila. Terutama matanya yang sangat dalam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka memberikan perasaan bahwa mereka terjebak di alam semesta di luar sana. Dan ini hanya apa yang bisa dilihat di permukaan. Melihat ke dalam tubuh surgawinya, seseorang dapat melihat tubuh fisik yang dalam dan luas yang berisi kekuatan hidup yang tak terbatas. Kekuatan hidup dan vitalitasnya melonjak di tubuhnya seperti sungai yang panjang. Murni dalam hal kekuatan hidup, Su Fang telah melampaui Dewa Tuhan, dan bahkan beberapa yang mulia penguasa biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Di dalam bukaan ilahi, pertahanan bukaan ilahi menjadi lebih tebal dan kokoh. Lautan kekuatan sihir melonjak hebat, dan itu semua adalah kekuatan sihir Yin dan yang murni. Roh yang duduk bersilah di lautan kekuatan sihir. Itu sangat solid, seperti tiruan dari Su Fang. Di sebelah roh yang duduk Su Fang, tetapi temperamennya dingin, sangat berbeda dari tubuh asli Su Fang. Kekuatan ilahi roh primordial juga jauh lebih unggul dari tubuh aslinya. Itu adalah roh primordial kedua yang telah direkonstruksi. Di Istana Langit dan Bumi Dao, pohon dunia menjadi lebih megah dan tinggi. Sepertinya tingginya hanya 10 ribu kaki, tetapi sebenarnya tidak terbatas, menopang seluruh Istana Dao Langit dan Bumi. 75 Meridian Yang yang terbuat dari Batu Giok membentuk total 9 pusaran Meridian Yang, tetapi lingkaran terluarnya belum lengkap. Di dalam Meridian Yang, energi yang seperti merkuri. Tidak hanya lebih kaya dari sebelumnya, tapi juga jauh lebih berat. Istana Dao Langit dan Bumi yang dibentuk oleh Meridian Yang dan pohon dunia seperti dunia yang utuh. Itu dipenuhi dengan aura jalan surgawi yang misterius dan luas. Cermin suci asal melayang dengan tenang di dalam Istana Dao Langit dan Bumi. Cermin kuno yang sederhana dan tanpa hiasan membuat Sufang merasa semakin misterius dan luas. Ada juga harta ajaib yang mengambang di Istana Dao Langit dan Bumi. Itu adalah Kereta Infinity. Kaisar yang berdaulat yang malang telah mendapatkan Kereta Keabadian, namun sebelum dia bisa menyatu dengannya, dia dibunuh oleh Cermin suci asal. Kereta Infinity kemudian menyatu dengan dunia di dalam tubuh Sufang. Ini semua adalah hal yang bisa dilihat, dan ada juga hal yang tidak bisa dilihat. Pada saat ini, Sufang dapat dengan jelas merasakan bahwa belenggu dan pengekangan yang dunia berikan padanya di masa lalu telah lenyap. Dia seperti eksistensi tertinggi yang melampaui dunia. Bukan hanya tubuh ketuhanan dan roh primordialnya, bahkan nasibnya pun telah melampaui dunia. Jalan surgawi tidak bisa lagi membelenggu atau mengekangnya. Transcendensi 2474 Saya tidak hanya melampaui, tetapi ketika saya merekonstruksi tubuh ilahi, bukaan ilahi, dan istana daul langit dan bumi, saya juga secara alami maju ke tingkat dewa utama. Tuhan Tuhan, tidak perlu berintegrasi dengan jalan surga, mengambil esensi dari langit dan bumi, dan meminjam kekuatan dari jalan surga. Ini karena dewa penguasa telah mengembangkan dunianya sendiri. Energi dan silanya semuanya berasal dari dunia batinnya sendiri, dan dia dapat menggunakan dunia batinnya untuk melakukan kekuatan luar biasa yang tertinggi. Pada saat ini, dunia batin dan alam semesta Sufang telah dikembangkan. Satu-satunya kekurangannya adalah kehidupan. Tubuh ilahi dan roh mataharinya juga telah melampaui jalan pemersatu dan maju ke tingkat dewa penguasa. Namun, tingkat dewa guru Sufang jelas berbeda dari guru tiada taraf lainnya. Yang pertama adalah dunia batin. Dunia batin Sufang adalah alam semesta dengan daul surgawinya sendiri. Sebaliknya, Overgod biasa hanya mengembangkan satu jenis daul hingga batasnya. Dengan demikian, dunia yang mereka dirikan di dalam tubuh mereka juga merupakan satu tipe. Sepertinya dunia batin Sufang adalah lautan luas, dan dunia guru lainnya adalah aliran sungai. Keduanya tentu saja tidak bisa dibandingkan. Selain itu, level Sufang saat ini telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh yang mulia penguasa. Itu adalah transendensi. Entah itu guru yang tiada taranya atau yang mulia penguasa yang tiada taranya, meskipun mereka telah mengembangkan dunia batin dan alam semesta, mereka semua bergantung pada alam semesta ini dan terikat serta terbelenggu oleh jalan surga. Namun, Sufang telah membentuk jalan surganya sendiri. Dia adalah jalan surga, dan dia telah memutuskan nasib dan karmanya dengan alam semesta ini, yang berarti bahwa dia telah melepaskan diri dari belenggu dan belenggu alam semesta ini. Transendensi memberi Sufang manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya melampaui kekuatan Dewa Guru. Adapun seberapa tinggi kekuatannya saat ini, masih perlu pengujian lebih lanjut. Hal ini memenuhi hati Sufang dengan antisipasi. Roh Dharma Awan Ungu, Pagoda 6 Jalan Harta Karun Ajaib Natalnya, dan Roh Primordial Kedua Miliknya juga menjadi semakin kuat seiring dengan rekonstruksi tubuh asli Sufang. Saat ini, Sufang sangat percaya diri. Bahkan tanpa bantuan harta sihir, dia memiliki kekuatan untuk melawan Yang Mulia Penguasa dan menang. Dia bahkan bisa membunuh Yang Mulia Penguasa Biasa. Tentu saja, Transcendensi Sufang dan Transcendensi Sejati masih memiliki perbedaan yang besar. Saya telah berhasil naik menjadi Dewa Utama. Selain itu, saya bahkan secara mental mengembara ke dunia luar dan menyaksikan pemandangannya. Sufang merasakan ledakan kerinduan saat dia mengingat semua yang dia alami selama perjalanan mentalnya. Sayangnya dia belum menjadi makhluk Transcendent Sejati. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan Primal Chaos yang sebenarnya di luar langit. Terlebih lagi, Chaos Verse Beyond the Heavens tidak hanya luas dan tak terbatas, namun juga penuh dengan bahaya. Bahkan seorang Transcendensi Sejati seperti Neteri akan merasa sangat berbahaya untuk memasuki Chaos Verse di luar surga. Aku ingin tahu siapa ahli yang menghentikan Dewa Penguasa Jin Wu. Apa niatnya meninggalkan Rune itu dalam kesadaran spiritualku? Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia mengingat adegan di mana dia hampir dimusnahkan. Dia dengan hati-hati mencari Rune yang ditinggalkan oleh pemilik suara lama dalam pengertian spiritualnya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bukan karena hal itu tidak ada lagi. Hanya saja jarak antara kekuatan Sufang saat ini dan kekuatan orang misterius itu terlalu besar. Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dunia luar terlalu jauh dariku. Aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Selanjutnya, saya harus mengambil semua harta ajaib saya sesegera mungkin. Selain Roda Infinity, semua harta sihirku yang lain telah diambil oleh Dao Devian. Kalau begitu aku harus kembali ke Yuan Tiamong secepatnya. Aku tidak boleh mengulangi apa yang terjadi terakhir kali. Hef, aku, Sufang, pasti akan memusnahkan siapapun yang berani menindas keluarga dan temanku. Hati Sufang tiba-tiba dipenuhi dengan aura yang ganas ketika dia mengingat bagaimana keluarga dan teman-temannya telah diintimidasi dan dipermalukan di penjara ilahi hukum surga terakhir kali. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku harus pergi ke Istana Advent untuk menyelamatkan Saudari Magang Senior. Lalu, aku akan memasuki Gunung Langit Agung dan menyelidiki kebenaran di balik pergolakan ini. Sufang merenung sejenak sambil merencanakan langkah selanjutnya. Setelah mempertaruhkan nyawaku, aku akhirnya terlahir kembali dan dibangun kembali. Aku akhirnya menjadi ahli puncak dunia ini. Artinya aku punya kekuatan untuk mengendalikan nasibku sendiri. Terakhir kali, saya telah benar-benar menyinggung rakyat kekaisaran serta banyak pakar ras ilahi. Setelah memasuki Gunung Surgawi, terlepas dari apakah saya berhasil atau gagal, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak akan membiarkan saya pergi. Jika aku gagal, secara logis rakyat kekaisaran akan membunuh Sufang. Jika aku berhasil, mereka harus menyerahkan busurnya setelah burung-burung itu terbunuh. Saat saya di Yuan Tiamong, saya terlihat tidak bermoral dan mendapat gelar Suhuang. Namun nyatanya, selalu ada pedang yang tergantung di kepala saya, dan saya gemetar ketakutan setiap hari. Sekarang, Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, dan aura agung dari penguasa tertinggi dunia besar muncul secara spontan pada saat ini. Sekarang, aku akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melawan semua ini. Bahkan orang-orang kekaisaran tertinggi pun tidak bisa mengendalikan nasibku. Tidak ada yang bisa menindasku lagi. Berikutnya, Sufang menghitung dengan jarinya dan terkejut. Dengan kemajuan ini dan pikirannya yang mengembara, dia berpikir hanya perlu beberapa ratus tahun baginya untuk menerobos surga. Tapi siapa yang tahu? Lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu tanpa disadari. Aku tidak tahu berapa banyak hal yang telah terjadi dalam 10 ribu tahun ini. Aku harus meninggalkan 10 dunia bawah secepat mungkin. Sufang tidak mau repot-repot terus berkultivasi dan menstabilkan keadaan normal Dewa Utama yang baru maju. Dia juga tidak mau repot-repot menguji seberapa kuat dirinya setelah menjadi Dewa Utama. Dia buru-buru meninggalkan 10 dunia bawah. Begitu dia bangun, Sufang menyadari bahwa dia telanjang bulat. Ini agak aneh. Setelah kemajuan ini, semua sumber daya telah didistribusikan kepada para ahli di bawah komandonya. Selain pagoda 6 jalan Suanhuang dan kereta alam semesta, harta karun dan cincin penyimpanan lainnya telah diambil oleh penentang Dao atau dihancurkan bersamaan dengan kematian tubuh Dewanya. Tapi ini bukan masalah bagi Sufang. Dengan sebuah pikiran, kekuatan ilahi yang berubah menjadi ilusi melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat memadatkan kekuatan dunia yin dan yang untuk membentuk jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Saat dia hendak pergi, Sufang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kemudian, dia maju selangkah dan tiba di luar istana. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di langit di atas reruntuhan di luar istana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Itu adalah tiruan Shrout. Tanpa diduga, klon Shrout benar-benar merasakan kebangkitan Sufang dan muncul saat ini. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah tiruan Shrout, Senior Shrout, bagaimana kabarmu? Dia sekarang mengerti bahwa klon Shrout harus memiliki kesadaran roh primordial Shrout. Kalau tidak, tanpa batu embryo sembilan dunia bawah, dia tidak akan mampu menunjukkan kekuatan yang melampaui ahli alam berdaulat biasa. Transcendensi. Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai ahli alam transcendensi setengah langkah. Tapi kamu sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari penerus orang tua itu. Cepat masuki gunung surgawi yang agung. klon Shrout menganggup dan berkata. Cahaya ilahi yang dingin menyapu Sufang, dan sepertinya memahami segala sesuatu tentang Sufang. Setelah memberi peringatan pada Sufang, klon Shrout segera berubah menjadi cahaya ilusi dan menghilang dari sepuluh dunia bawah. Hati Sufang mencelos. Setelah merenung sejenak, Sufang melepaskan kemampuan penginderaannya. Sufang sangat terkejut karena setelah menjadi ahli alam berdaulat, penglihatannya juga menjadi sangat mengejutkan. Dengan sapuan cahaya ilahi di matanya, lebih dari separuh sepuluh dunia bawah tertutup dalam penglihatannya. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Perubahan ini tidak terjadi dengan menjadi ahli alam berdaulat. Sebaliknya, itu karena setelah transendensi, pembatasan dunia ini terhadap dirinya hampir dapat diabaikan. Selama tidak ada hambatan atau hambatan yang kuat, penglihatan seorang ahli rilem soverain hampir tidak dibatasi. Aku tidak merasakan aura Huang Lingyao. Dia seharusnya sudah meninggalkan sepuluh dunia bawah sejak lama. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan pada goblin besar dan para ahli di bawahku. Su Fang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, dia tidak tahu berapa banyak ruang yang telah dia lalui sebelum dia tiba di depan penghalang alami sepuluh dunia bawah. Kecepatan seperti itu sebanding dengan ahli rilem soverain tertinggi, atau bahkan ahli rilem soverain biasa. Lagi pula, bahkan ahli alam kedaulatan tertinggi pun akan terbelenggu di sepuluh dunia bawah. Setelah transendensi, bahkan sepuluh dunia bawah tidak dapat menahan Su Fang. Dia seperti eksistensi yang melampaui dunia. Namun, melintasi kehampaan dengan cara ini menghabiskan banyak energi dunia yin yang Su Fang. Dia tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Upaya ini sekali lagi mengejutkan Su Fang. Perasaan luhur untuk mampu berlari melintasi luasnya dunia muncul secara spontan di dalam hatinya. Melihat penghalang alami yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat ditembus oleh ahli alam berdaulat tertinggi, Su Fang tersenyum bangga. Saat berikutnya, kekuatan ilahi dunia yin yang melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang pertahanan dengan luas sepuluh kaki di sekelilingnya. Saat ini, Su Fang tampaknya telah melampaui alam dan bukan milik dunia ini. Kemudian, tubuhnya berayun dan dia benar-benar melewati penghalang. Penghalang alami yang sangat kuat tidak berarti apa-apa baginya. Suara mendesing. Su Fang, diselimuti oleh kekuatan suci dunia yin yang, muncul di sungai dunia bawah dan kemudian melompat keluar dari sungai Kiel 11. Belum terlambat untuk pergi setelah aku menghabisi Ye Mei. Jika bukan karena penguasa roda surgawi, Su Fang tidak akan ditemukan oleh penguasa tertinggi aliansi penentang Dao dan dikejar ke sepuluh dunia bawah. Khususnya, penguasa roda surgawi telah menggunakan jiwa kakeknya untuk mengancam Su Fang. Ini sama saja dengan menyentuh skala terbalik Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang telah berjanji pada Huang Lingyao untuk membunuh Ye Mei. Suara mendesing. Sosok Su Fang bergoyang dan menerobos kehampaan lagi. Sekitar setengah tahun kemudian, Su Fang kembali ke roda surgawi yin yang berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia keluar dari kehampaan, aura familiar segera menyebabkan takdir daorune dari teknik penyusutan kehidupan melintas dengan cepat di benaknya. Kemudian, sosok yang sangat jelas memadat. Itu bukan Ye Mei, tapi orang yang tidak diharapkan Su Fang. Dewi Luo. Dia menoleh. Dia melihat seorang wanita berpakaian hitam melayang di luar jangkauan kuat roda surgawi yin yang. Itu adalah Dewi Luo. Melihat Dewi Luo lagi, perasaan dejavu dari masa lalu kembali muncul di benaknya. Su Fang sangat terkejut. Dewi Luo, mengapa kamu datang ke roda surgawi yin yang? Pada saat ini, suara dingin Ye Mei datang dari roda surgawi yin yang. Gadis kecil, mengapa kamu datang ke roda surgawi yin yang milikku? Melihat kamu masih muda dan seorang wanita, aku tidak akan mempersulitmu. Cepat pergi. Dewi Luo berkata, beritahu aku cara memasuki sepuluh dunia bawah dan aku akan pergi. Ye Mei berkata dengan heran, sepuluh dunia bawah. Manusia sepertimu sebenarnya tahu tentang sepuluh dunia bawah. Mengapa kamu pergi ke sana? 2475. Dewi Luo datang ke roda surgawi yin yang di dunia bawah untuk memasuki sepuluh dunia bawah yang legendaris untuk mencari seseorang. Su Fang terkejut. Berita kematianku di sepuluh dunia bawah pasti sudah menyebar ke seluruh alam semesta. Siapa lagi yang bisa dicari Dewi Luo selain aku? Dia kemudian merasakan ada tanda-tanda yang jelas bahwa dia telah dilukai oleh monster netherworld di tubuh Dewi Luo. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura kematian, dan auranya lemah. Jelas sekali bahwa Dewi Luo telah melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sembilan dunia bawah sebelum datang ke roda surgawi yin yang. Memikirkan hal ini, Su Fang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Segera setelah itu, terdengar suara weng di benaknya, dan tanda nasib dao berkedip dengan cepat. Pemandangan di depannya sekali lagi membangkitkan kenangan yang telah terhapus. Namun, ketika dia mencoba mengingatnya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat apapun. Setan malam tidak terkejut. Orang yang kamu cari pasti Su Fang, kan? Dewi Luo menjawab dengan tegas, benar. Orang yang kucari adalah Su Fang. Iblis malam berkata dengan muram, karena kamu dapat menemukan roda surgawi yin yang, kamu harus tahu bahwa Su Fang meninggal di sepuluh dunia bawah. Anda juga harus tahu bahwa saya pernah mengalami pertarungan hidup dan mati dengan Su Fang. Dewi Luo menganggup dan berkata, benar. Saya menemukan roda surgawi yin yang karena informasi ini. Tawa dingin naik dimendatang dari roda surgawi yin yang. Bisakah kamu menjadi rekan dao Su Fang? Kalau tidak, mengapa kamu datang ke dunia bawah yang sangat berbahaya untuknya? Dewi Luo berkata dengan jelas, aku bukan rekan dao Su Fang. Dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Kudengar dia meninggal di sepuluh dunia bawah, jadi tentu saja aku harus pergi ke sana untuk memverifikasinya. Iblis malam tertawa dengan kejam. Tidak perlu memverifikasinya. Manusia Su Fang itu mati di sepuluh dunia bawah. Cilanya hancur. Alis Dewi Luo menyatu erat, dan kemudian dia berbicara dengan suara yang dingin, acu tak acu, dan mendominasi, saya mendengar bahwa anda berkolusi dengan penentang dao dan mengejar Su Fang di masa lalu. Jadi, saya datang ke roda surgawi yin yang ini pertama, aku ingin bertanya padamu tentang Su Fang, dan kedua. Aku ingin menghancurkanmu dan menggunakan hidupmu untuk membalas Su Fang karena telah menyelamatkan hidupku. Kamu hanya seorang gadis manusia yang lemah. Kamu bahkan bukan seorang overgod, namun kamu ingin menindasku. Saya adalah eksistensi tertinggi yang dapat menekan penguasa. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi perempuan gila. Hahaha. Meskipun Su Fang sudah mati, dia melukaiku dengan parah. Aku tidak punya siapapun untuk membalas dendam ini. Karena kamu punya hubungan keluarga dengan Su Fang dan telah menyerahkan dirimu kepadaku, maka aku akan memurnikan jiwamu untuk melampiaskan kebencianku yang sangat besar. Suara kebencian Night Demon bergema di sekitar roda surgawi yin yang saat berikutnya, dia mengaktifkan roda surgawi yin yang rantai yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di yin yang tianlun seperti tentakel monster gurita. Setiap rantai memiliki jiwa yang terbelenggu, dan mereka berteriak kesakitan. Ribuan jiwa menangis serempak, membentuk kekuatan roh primordial yang menakutkan yang ingin menghancurkan lubang dewa Dewi Luo dan membelenggu tubuh dewanya. Dewi Luo tersenyum dingin. Setelah membentuk segel, kekuatan suci meletus. Kekuatan mengejutkan yang menyebabkan semua hukum dao surgawi kembali ke kekacauan dan semua kemampuan dao besar lenyap menyapu ke depan. Dewi Luo Su Fang mengangkat alisnya, dan mata di bawah alisnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Budidaya Dewi Luo hanya berada di surga ke sembilan tahap integrasi dao. Dia belum mencapai puncaknya. Namun, kekuatan yang dia gunakan mengandung kehadiran jalan surga yang melampaui dunia. Terlebih lagi, itu sangat mirip dengan dunia di dalam tubuh Su Fang. Dengan kata lain, dia juga telah mengembangkan dunia di dalam tubuhnya dan membentuk jalan surga. Su Fang belum pernah merasakan aura Dewi Luo sebelumnya. Setelah dia memasuki dunia luar, dia bisa merasakannya dengan jelas. Aura dan kekuatan sucinya berasal dari dunia luar. Ia tidak memiliki nasib atau karma apapun dengan alam semesta ini. Dewi Luo sebenarnya datang dari dunia luar. Hem, kenapa aku merasa dia sudah mengetahui hal ini? Su Fang sangat terkejut. Ingatan tentang biskuit itu segera muncul di benaknya. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia dan Dewi Luo pernah bertemu takdir sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukanlah persilangan takdir biasa. Di bawah kekuatan suci Dewi Luo, rantai iblis malam tersapu ke belakang. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan ilahi. Kamu memang mempunyai beberapa kahlian. Tidak heran kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat menekanku. Kebetulan aku harus meninggalkan sembilan dunia bawah dan menuju ke dunia para kultifator. Aku perlu melahap roh primordial para kultifator dalam jumlah besar dan hati untuk mengolah dan memulihkan. Karena kamu sangat luar biasa, izinkan aku meminjam tubuh Dewa kamu terlebih dahulu. Tombak roh primordial. Night Demon keluar dari altar mantra di bawah roda surga Wi Yin Yang. Kekuatan ilahi dari roh primordialnya meledak seperti gelombang pasang. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi tombak roh primordial. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Dewi Luo. Tombak yang dipadatkan dari kekuatan roh primordial hendak menembus pertahanan celah dewa Dewi Luo. Itu akan menghancurkan dunia kekuatan sihir bersama dengan roh primordialnya. Inti dao surgawi hamil. Suan guang hitam keluar dari dahi Dewi Luo. Itu menyelimuti objek yang tampak seperti biji buah persik. Itu meledak dengan aura misterius dan luas. Lubang persik bertabrakan dengan tombak roh primordial. Tombak roh primordial yang dapat menghancurkan celah ilahi dari ahli kaisar yang mulia benar-benar hancur dalam tabrakan tersebut. Sufang merasakan aura di lubang buah persik dan langsung terkejut. Itu. Biji persik itu memiliki aura takdir kain kafan. Sialan. Aku tidak ingat apa yang terjadi. Sufang tentu saja tidak tahu bahwa inti dao surgawi hamil ini diberikan kepada Dewi Luo oleh kain kafan setelah dia melepaskan diri dari belenggu kodeks penekan penjara. Kain kafan juga merupakan makhluk yang melampaui. Betapapun kuatnya ayah angkat Dewi Luo, dia tidak bisa menghapus karma nasib kain kafan. Paling-paling, dia hanya bisa menghapus ingatan Dewi Luo tentang adegan itu bersama Sufang. Inti dao surgawi hamil. Itu bukanlah benda ciptaan spiritual. Itu adalah eksistensi tertinggi yang kedua setelah yang mulia surgawi. Ia menggunakan alam semesta mereka sendiri untuk memelihara benih. Itu adalah harta karun tertinggi yang khusus digunakan untuk mengasuh penerusnya. Inti dao surgawi yang hamil setara dengan memelihara alam semestanya sendiri. Meskipun tombak roh primordial iblis malam sangat kuat, ia tidak dapat melawan alam semesta miliknya sendiri. Terlebih lagi, dia terluka parah terakhir kali. Kekuatan ilahi roh primordialnya kurang dari sepersepuluh puncaknya. Ia tidak bisa melakukan apapun pada Dewi Luo. Namun, Dewi Luo juga tidak menjalaninya dengan mudah. Bagaimanapun, tingkat kultifasinya hanya di alam integrasi dao. Selain itu, Night Demon paling mahir dalam serangan roh primordial. Inti dao surgawi hamil baru menyatu selama puluhan ribu tahun. Saat bentrok dengan tombak roh primordial, tubuh aslinya juga terpengaruh. Wajahnya langsung menjadi pucat dan tubuhnya terhuyung. Harta karun apa ini? Itu benar-benar dapat menghancurkan kekuatan ilahi roh primordial ku. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Saya tidak mendapatkan harta apapun saat mengejar Sufang. Kali ini, seseorang benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan harta kepadaku. Raungan gemuruh yang menghancurkan jiwa. Night Demon juga melihat bahwa inti dao surgawi hamil sangat luar biasa. Dia langsung menjadi bersemangat. Dia menggunakan kekuatan ilahi roh primordial iblis malam lagi. Raungan roh primordialnya terdengar seperti guntur. Petir roh primordial hitam menyapu Dewi Luo. Dewi Luo tidak menyangka kekuatan dewa roh primordial iblis malam begitu kuat. Ini jauh melampaui imajinasinya. Meskipun inti dao surgawi hamil luar biasa, itu bukanlah harta Dharma roh primordial. Roh primordialnya akan dihancurkan oleh raungan guntur penghancur jiwa iblis malam. Tiba-tiba gelombang. Night Demon mengeluarkan raungan ketakutan. Dengan suara mendesing, dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Petir hitam yang menyapu Dewi Luo juga kehilangan kekuatannya dan dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Dewi Luo kaget dan terpana. Dia tanpa sadar melihat ke belakang. Saat dia melihat sosok Sufang, Dewi Luo langsung merasa seperti disambar petir. Dia tercengang saat itu juga. Ini adalah kekuatan ilahi takdir Sufang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ceritan ketakutan Night Demon datang dari kehampaan. Segera setelah itu, sosoknya melompat keluar dari kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuh yang dibentuk oleh kekuatan roh primordialnya hancur. Cahaya hitam juga berubah menjadi ketiadaan. Itu seperti lampu yang akan padam. Sosok manusia di dalamnya juga menyusut. Ia sedang berjuang dan melawan kekuatan yang tidak terlihat dan menakutkan. Petir takdir. Ternyata ketika Sufang melihat Dewi Luo dalam bahaya, dia tidak segan-segan menggunakan kekuatan Dewa takdir tertinggi yang melawan roh primordial. Itu adalah petir takdir. Night Demon juga tidak beruntung bertemu Sufang, musuh bebuyutannya. Pertama, itu adalah lempeng darah iblis leluhur dan roh primordial kedua. Lalu, itu adalah petir takdir. Selanjutnya, dia terluka oleh Lightning of Destiny. Namun, kali ini, Sufang tidak menggunakan Lightning of Destiny dengan kekuatan penuh. Night Demon adalah nutrisi dan bahan untuk roh primordial kedua menjadi lebih kuat. Bagaimana Sufang tega membunuhnya? Sufang melangkah keluar dan langsung tiba di depan Night Demon. Dia melihat ke arah iblis malam. Pusaran air hitam berputar cepat di matanya. Roh primordial yang mengejutkan melahap kekuatan suci menyapu Night Demon. Sufang, kamu belum mati. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Iblis malam menemukan Sufang. Seketika, dia seperti manusia fana yang melihat hantu di siang hari bolong. Di bawah kekuatan Lightning of Destiny, Night Demon menjadi sangat lemah. Dia tidak jauh dari kematian. Sufang telah terlahir kembali kali ini dan menjadi dewa-dewa. Roh primordial dan roh primordial kedua dari tubuh aslinya juga telah berubah. Pada saat ini, roh primordial kedua dan roh primordial tubuh aslinya melepaskan kekuatan suci roh primordial mereka dicelailahi pada saat yang bersamaan. Bagaimana Night Demon bisa menolak? Night Demon hanya bisa berjuang di ambang kematian. Namun, semua perjuangannya sia-sia. Dao Deviant Union, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh Sufang? Dasar idiot. Sembilan kaisar besar bahkan tidak bisa membunuh seorang kultifator integrasi Dao Belaka. Saya tidak mau menerima ini. Saya adalah eksistensi tertinggi yang ingin mendominasi seluruh langit dan segudang dunia. Night Demon berteriak putus asa dan tidak mau. Namun, entah dia tidak mau atau putus asa, dia tidak bisa mengubah nasibnya dimangsa oleh roh primordial kedua. Pada akhirnya, Night Demon tersedot ke dalam Divine Aperture Sufang. Kali ini, setara dengan memasuki wilayah Sufang, dia membiarkan roh primordial kedua Sufang melahapnya. Sama seperti ini, penguasa roda surgawi, yang menduduki roda surgawi yin yang dan memblokir Dao Reinkarnasi, Iblis Malam yang kuat yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan roh primordial kaisar yang mulia, mati total. Ia menjadi nutrisi bagi roh primordial kedua untuk menjadi lebih kuat. Setelah menggunakan Lightning of Destiny dan menggunakan kekuatan ilahi dari roh primordialnya untuk melahap Iblis Malam, Sufang telah menghabiskan banyak energi. Namun, itu masih dalam kisaran yang bisa dia tanggung. Sufang, apakah kamu benar-benar Sufang? 2476. Saya Sufang, Goblin Besar Yuan Li. Sufang tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Dewi Luo, dan rasa keintiman dari nasib mereka semakin kuat. Kamu tidak mati. Pemimpin aliansi penentang Dao dapat membunuhmu bahkan dengan Doppel Ganger tak terbelenggu miliknya. Dewi Luo memandang Sufang dengan heran. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sufang menyentuh ujung hidungnya. Kenapa, Nona Luo, apakah kamu ingin aku mati? Dewi Luo berkata dengan lemah, ku dengarku dibunuh oleh para kaisar dari aliansi penentang Dao dan mati di sepuluh dunia bawah. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu, jadi aku datang ke sini dari dunia Dewa Suar Langit. Bagaimana mungkin aku bisa datang ke sini dari dunia Dewa Suar Langit? Jangan salah paham. Aku datang untuk mencari tahu tentangmu karena kamu pernah menyelamatkan hidupku. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih, Nona Luo. Dewi Luo memandang Sufang dengan hati-hati, dan ekspresinya berubah. Transcendensi, kamu telah melampaui langit dan bumi. Itu hanya keberuntungan, tapi itu bukanlah transcendensi yang sebenarnya. Karena aku terlahir kembali maka aku lolos dari kejaran Dao Deviant Alliance. Sufang tersenyum malu. Kemudian dia menatap Dewi Luo dan berkata, kamu terluka parah. Ini bukan tempat tinggal lama. Ayo cepat pergi. Aku masih ingin mendengar tentang apa yang terjadi di dunia luar dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Dewi Luo memandang Sufang dengan kaget. Kemudian, dia menganggup dan berkata, baiklah. Kita harus berurusan dengan roda surgawi yinyang. Sufang memandang roda surgawi yinyang dan berpikir sejenak. Kemudian dia melepaskan semburan kekuatan suci yang menyelimuti seluruh roda surgawi yinyang dan altar mantra di bawahnya. Di bawah kekuatan ilahi roda surgawi yinyang dan kekuatan roh dharma awan ungu, Sufang dengan cepat menghancurkan batasan dan mantra altar yang ditinggalkan iblis malam di dalam roda surgawi yinyang. Roda surgawi yinyang mulai beroperasi kembali. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menarik roda besar dan memulai siklus hidup dan mati. Meskipun Sufang tidak dapat memperbaiki samsara hidup dan mati di dunia bawah, sebagian kecil jiwa dapat memasuki samsara dengan bantuan roda surgawi yinyang dan berinkarnasi, yang merupakan pahala besar bagi Sufang. Kemudian, Sufang menyampaikan pikirannya, Gouli, saya Sufang. Datang dan temui saya secepatnya. Pikirannya langsung melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dan dirasakan oleh Gouli yang berada jauh di tahap reinkarnasi. Ini adalah kemampuan kuat yang dihasilkan oleh Transcendensi Sufang dari langit dan bumi. Dengan satu pikiran, dia dapat melampaui batasan langit dan bumi, dan dalam sekejap, dia dapat mengirimkan pikirannya ke ruang tanpa akhir. Wajah hakim dunia bawah Gouli dipenuhi dengan keterkejutan. Tuanku, kamu, 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 kamu belum mati. Bagaimana kabarmu masih hidup? Gouli saat ini sedang mengawasi tahap reinkarnasi, dan semua jiwa yang memasuki dunia bawah harus diadili olehnya. Selama 10 ribu tahun terakhir, manusia yang tak terhitung jumlahnya, Big Goblin, dan bentuk kehidupan lainnya telah memasuki Sungai Neterward, dan tidak ada kekurangan tokoh kuat di antara mereka. Hakim dunia bawah Gouli mengetahui dari jiwa-jiwa ini bahwa goblin besar Yuanli adalah Sufang, dan bahwa Sufang telah dibunuh oleh kaisar aliansi penentang Dao di 10 dunia bawah, jadi tentu saja mudah baginya untuk mempelajarinya. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba mendengar suara Sufang, Gouli sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berbicara dengan tidak jelas. Sepertinya kamu tidak sabar menunggu aku mati, kan? Kesini. Suara dingin Sufang membuat jantung Gouli berdebar kencang. Baru kemudian dia menyimpulkan bahwa Sufang benar-benar belum mati, dan dia menyelam ke dalam sumur reinkarnasi. Melalui sumur reinkarnasi, Gouli melintasi ruang dan waktu dan muncul di luar roda surgawi yin yang dalam waktu kurang dari 10 nafas. Kil 11 Melihat Sufang, Gouli bertanya dengan ragu, Tuanku, ini benar-benar Anda. Sufang menggunakan suara goblin besar Yuanli dan berkata dengan anggun, Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Saya akan meninggalkan sembilan dunia bawah, dan Anda akan menjaga roda surgawi yin yang. Mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa roda surgawi yin yang, dan Anda akan bertanggung jawab atas reinkarnasi sembilan dunia bawah. Aku adalah penguasa roda surgawi yin yang, Gouli terkejut dan tertegun, lalu dia sangat gembira. Terima kasih, Tuanku. Dia adalah seorang hakim dunia bawah, dan jika sembilan dunia bawah tidak dihancurkan, dia akan dianggap sebagai sosok yang kuat. Sekarang sembilan dunia bawah telah hancur, dan siklus reinkarnasi telah terputus, Gouli hanyalah jiwa kesepian yang lebih kuat dari jiwa netter itu. Sekarang, dia benar-benar mengendalikan siklus reinkarnasi dari sembilan dunia bawah. Lebih penting lagi, dengan bantuan roda surgawi yin yang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia pasti akan menjadi sosok yang kuat di sembilan dunia bawah di masa depan. Dia bahkan mungkin mencapai puncak yang mulia dunia bawah di masa lalu. Bagaimana mungkin Gouli tidak terlalu gembira dengan kekayaan yang luar biasa ini? Kamu juga beruntung bisa bertemu denganku, Su Fang. Berkultivasi dengan baik, dan mungkin sumpah yang kamu buat di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha akan menjadi kenyataan. Su Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan kereta semesta. Dia mengundang Dewi Luo ke dalam kereta alam semesta, dan setelah mengaktifkannya, mereka terbang menuju ke arah tahap reinkarnasi. Mereka berencana meninggalkan sungai Netter melalui puncak gunung hitam yang telah mereka masuki ke sungai Netter. Su Fang tidak menggunakan teknik gerakan yang melampaui langit dan bumi. Pertama, itu terlalu melelahkan, dan kedua, dia ingin bertanya kepada Dewi Luo tentang apa yang terjadi di dunia luar selama 10 ribu tahun terakhir. Yang paling penting, dia ingin bertanya tentang ayahnya dan orang lain di Istana Suci, serta bawahan yang dibawah Huang Lingyao dari sembilan dunia bawah. Di kereta alam semesta, Su Fang dan Dewi Luo berkomunikasi satu sama lain melalui rasa ilahi. Tuan Sekte Suan Ming, saya mendengar bahwa Anda mati di sepuluh dunia bawah, dan saya segera meninggalkan dunia Dewa Suar Langit. Saya tidak mendengar apapun tentang dia. Sedangkan keluargamu di Istana Suci, aku tahu tentang mereka. Mereka menimbulkan kegemparan saat berada di Yuan Tiamong. Dewi Luo menjelaskan kepada Su Fang. Ternyata setelah berita kematian Su Fang menyebar, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tampaknya tidak membenarkannya. Sebaliknya, mereka setenang gunung tai, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali dengan kematian Su Fang. Mereka juga tidak melakukan apapun terhadap ayah Su Fang dan yang lainnya. Namun, beberapa orang mengusulkan untuk mengambil kembali Istana Suci. Beberapa junior dari Klan Ilahi Duanmu, Klan Ilahi Luo, Orang-Orang Ki, dan Klan Yi bahkan pergi ke Istana Suci untuk menimbulkan masalah. Mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka dan menguji reaksi rakyat kekaisaran. Pada akhirnya, Su Hansin muncul di Istana Suci, dan dalam keadaan marah, dia menunjukkan kekuatan yang melampaui over God biasa. Dia menyegel selusin keajaiban dari berbagai Klan Dewa Kuno di dalam es dan bahkan membekukan keajaiban Klan Yi sampai mati, hanya menyisakan roh yang miliknya. Nirwana. Setelah terlahir kembali, Su Hansin menunjukkan kekuatan besar dan dominasi yang tak tertandingi, yang mengejutkan seluruh Yuan Tiangong. Su Hansin Nirwana, dia terlahir kembali dan kekuatannya meningkat pesat. Mendengar berita ini, Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka akan mendengar kabar baik seperti itu bahkan sebelum dia meninggalkan dunia bawah. Kemudian, dia mencibir, Klan Dewa Kuno itu pasti tidak akan membiarkan ini berlalu, kan? Jika Klan Dewa Kuno itu berani menyentuh Su Hansin dan keluarga ku, aku, Su Fang, pasti akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan kepala yang mulia penguasa Klan Dewa Kuno itu. Siapa yang berani menyentuh mitra budidaya Su Fang? Begitu nada dingin dan malu Su Fang keluar, Dewi Luo tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak seperti segunung mayat dan lautan darah di belakangnya. Jantung Dewi Luo berdetak kencang. Kemudian, sebuah pemikiran muncul di benaknya, betapa beruntungnya Su Hansin memiliki rekan kultivasi seperti itu dalam hidup ini. Seperti dugaan Su Fang, Klan Dewa Kuno itu tidak mau membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Para ahli dari klan mereka datang ke Istana Su Chi untuk mengecam Su Hansin. Siapa sangka di Suan tiba-tiba muncul dan menegur para ahli Klan Dewa Kuno memerintahkan mereka untuk mundur. Baru pada saat itulah keributan meredah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh keluarga dan teman-teman Su Fang Kali ini, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran jelas telah mengambil pelajaran. Huff! Mendengar penuturan Dewi Luo, Su Fang mencibir, tetapi diksuan itu memang teman baik. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Selain itu, Su Fang juga mengetahui dari Dewi Luo bahwa setelah berita kematiannya menyebar, penduduk dunia Dewa Suar Langit berada dalam kekacauan. Aliansi penentang Dao memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan sengit ke penghalang langit. Untungnya, penghalang langit yang dibuat oleh penjaga gunung sangat kokoh, sehingga aliansi penentang Dao tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu singkat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Huang Lingyao sekarang. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Su Fang adalah Huang Lingyao. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan Huang Lingyao. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan jiwa kakeknya di mutiara asal Lembah Kegelapan. Sama seperti Su Fang yang mengkhawatirkan Huang Lingyao, Huang Lingyao berada dalam krisis hidup dan mati. Jadi, setelah Su Fang meninggal, pemimpin aliansi penentang Dao meninggalkan kaisar penentang Dao untuk menjaga istana sementara dia memimpin kaisar penentang Dao lainnya dan dengan cepat meninggalkan sepuluh dunia bawah. Huang Lingyao tinggal di sepuluh dunia bawah selama hampir seribu tahun sebelum dia dengan hati-hati keluar melalui celah penghalang. Setelah kembali ke alam, Huang Lingyao langsung menuju dunia Dewa Suar Langit. Karena identitasnya dan Grandao yang dia kembangkan, dia langsung dipindahkan ke penjara Frost Besar ketika dia melewati Sky Barrier. Untungnya, Huang Lingyao bisa mendapatkan kembali kebebasannya dengan bantuan Dixuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari nasibnya yang ditindas. Menurut pengaturan Su Fang, Huang Lingyao sedang mencari Mo Tiamong. Dia bermaksud untuk menyerahkan Slip Diok yang ditinggalkan Su Fang untuk Suansin, Sang Kiyu, dan kaisar penentang Dao, dan semua ahli di bawah komando Su Fang kepada Mo Tiamong sehingga dia bisa membawanya ke Yuan Tiamong. Tanpa diduga, Dixuan dan yang lainnya telah memperoleh pasir neter dalam jumlah besar di dunia bawah ke-9. Setelah kembali ke dunia Dewa Suar Langit, Mo Tiamong segera kembali ke Yuan Tiamong. Huang Lingyao tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan pribadi ke Yuan Tiamong untuk menyelesaikan permintaan Su Fang. Su Fang pernah berkata bahwa goblin besar yang telah ditundukkan Su Fang di dunia Dewa Suar Langit akan bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jadi, ketika Huang Lingyao meninggalkan dunia Dewa Suar Langit, dia melepaskan goblin besar kembali ke Gunung Iblis Dunia Dewa Suar Langit. Tapi termasuk Wang Tian, Jiajimu, 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 Yunran Jiemu 3, Chong Hui, Langran Jieya, San Lai, Liang Lai Jiajimu, besar, bukan, Jiajimu, Jiajimu, Ba Jiajimu. Namun, sejumlah kecil dari mereka memilih untuk pergi, termasuk monster kilin. Apa yang tidak disangka Huang Lingyao adalah bahwa goblin besar yang tersisa di Gunung Iblis akan membawa bencana seperti itu padanya. Di dunia Dewa Suar Langit, dengan penampilan pribadi Dixuan, bahkan para Master Kaisar Rilem tidak berani menyentuh Huang Lingyao. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentangnya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang pernah dihubungi Su Fang sebelum kematiannya. Suatu kali dia meninggalkan dunia Dewa Suar Langit. Para ahli dari beberapa kekuatan besar segera memasuki Gunung Iblis, baik untuk menekan atau menggoda. Dari Big Goblin yang tersisa di Gunung Iblis, mereka mengetahui bahwa sebelum Su Fang meninggal, dia telah menyerahkan semua sumber daya kepada Huang Lingyao dan memintanya untuk memberikannya kepada kerabat Su Fang. 2477 Di dunia Raja Pelangi Emas, Huang Lingyao telah memperoleh warisan Kaisar Mingyue. Selain itu, itu bukanlah teknik biasa atau warisan kemampuan ilahi. Sebaliknya, dia mendapatkan sebagian dari kekuatan Kaisar Mingyue yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia sekarang memiliki kekuatan Overgod yang tiada taranya. Selain itu, kemampuan ilahi dao besar kematian dari klan Dewa Dunia Kelam sangat kuat dan aneh. Bahkan jika dia menghadapi puncak Overgod, dia masih bisa bertarung. Di roda surga Wiinyang, Huang Lingyao menghadapi bahaya dirasuki oleh Yemei dan memilih untuk jatuh ke jalan kematian. Meskipun dia telah menjadi zombie tanpa emosi, kekuatannya meningkat lagi. Kecuali yang mulia Overgod menyerangnya secara pribadi, dia tidak terkalahkan di antara para Overgod. Selain itu, ada Wang Tian Tian di sisinya. Wang Tian Tian Rong Yishan Mimu, Nai Di, Wang Tian Tian Jin Lu, Wang Tian Tian, Wang Tian Tian Zheng, Wang Tian Tian, Huan Wei Ping Sivei Benzena, Wang Tian Tian, Jia Zhang Kese Chen Wei Ping. Namun, seratus tahun yang lalu, yang mulia Overgod dari klan dan pasukan Dewa Kuno tidak bisa lagi duduk diam. Huang Lingyao terluka para oleh yang mulia Overgod dari rakyat Ki. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri ke kedalaman kehampaan yang kacau. Suara mendesing. Green Lotus Raksasa yang panjangnya seribu mil terbang melalui Chaotic Torren. Dalam sepersekian detik, ia melintasi ruang tanpa batas. Chaotic Torren, yang merupakan sesuatu yang membuat para dewa biasa mundur, tidak dapat menghentikan teratai hijau sama sekali. Ada lebih dari selusin dewa duduk bersila di atas teratai hijau. Duanmu Renji, jenius tak tertandingi dari klan dewa Duanmu, ada di antara mereka. Ada juga sembilan Overgod yang tiada taranya. Salah satu dari mereka telah mencapai puncak dan hanya selangkah lagi dari alam Overgod yang tiada taranya. Dapat dikatakan bahwa semua ahli di bawah alam yang mulia Overgod di klan dewa Duanmu telah keluar. Ada juga seorang pria parubaya berjubah merah menyala. Itu adalah bentuk manusia dari Big Goblin Kilin di bawah Sufang. Setelah hening lama, Duanmu Renji mau tidak mau bertanya, Tuan Raja Iblis, apakah Anda yakin Indra Anda benar? Karena monster Kilin adalah goblin besar terkuat di alam Dewa Suar Langit, ia dihormati sebagai yang mulia iblis. Kilin terkeke sebelum menjawab dengan percaya diri, kemampuan bawaan terkuat saya adalah keberuntungan, dan keberuntungan juga merupakan takdir yang sangat halus. Saya telah mengikuti Master Sekte Suan Ming dari sepuluh api penyucian ke alam Dewa Suar Langit untuk waktu yang lama, jadi saya sudah lama melakukannya. Memahami aura takdirnya. Selama dia belum melarikan diri ke tempat seperti sepuluh api penyucian, tidak mungkin dia bisa lepas dari kesadaranku. Dia memang berada di kedalaman kehampaan primal. Duanmu Renji merasa lega. Dia menganggup dan berkata, Sekarang yang mulia iblis berkata demikian, saya lega. Pohon jianmu yang dijarah Sufang dari orang Jikini berada di tangan Master Sekte Suan Ming. Pohon jianmu sangat penting bagi klan ilahi duanmu kami. Kita tidak bisa kehilangannya. Monster Kilin berkata, Tuan muda duanmu, jangan lupa bahwa ketika kita menangkap guru Sekte Suan Ming, setengah dari harta Sufang akan menjadi milik saya. Tentu saja, tapi, Master Sekte Suan Ming berhasil melarikan diri dari Yang Mulia Kaisar Rakyat Ki. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, dia memiliki wangtian bersamanya. Yun Jiksi Weijia, Jian Jiksi Weijia, Jian Jiksi Weijia. Master Sekte Suan Ming terluka para oleh kaisar Yang Mulia Rakyat Ki. Dia hanya bisa melarikan diri dengan menggunakan teknik terlarang klan ilahi yin neter. Adapun wangtian itu, Jiu, Yuantong, Tuhuan, Jiu Wushu. Saat duanmu Renji dan monster Kilin sedang berbicara. Hua Gelombang Kil 11. Terate Hijau bergegas keluar dari arus kekacauan utama dan tiba di kedalaman kekacauan utama. Dunia yang bergerak muncul di hadapan mereka. Tuan Sekte Suan Ming Monster Kilin, duanmu Renji, dan ahli tak tertandingi dari klan ilahi duanmu langsung bersemangat. Mereka bergegas menuju dunia yang bergerak seperti bebek. Ledakan. Dewa Master Tingkat Puncak dari klan ilahi duanmu melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan suci elemen kayu. Itu menyapu dan akan menghancurkan dunia yang bergerak. Klan ilahi duanmu, kamu sedang mendekati kematian. Wang Tian, Jian Jiao, Jian Jiao, Lan Jiu, Jian Jiao, Jian Jiao. Kemudian, Suan Guang yang berwarna merah tua merobek kekuatan suci dari tetua klan ilahi duanmu. Wang Tian, Jian Jiao Mu, Na Wei Jian Jiao, Kepiting Lan Jiu Sa Wei, Mu Jian Jiao, Jian Jiao, Lan Jiu Zhongnai, Jian Jiao. Mata duanmu Renji bersinar terang. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Suan Ming. Cepat serahkan harta Su Fang. Huang Ling Jiao berkata dengan dingin, Klan Dewa Duanmu, beraninya kamu merebut harta Su Fang di depan umum. Apakah kamu tidak takut Dixuan akan membalaskan dendam Su Fang? Dixuan, ekspresi duanmu Renji sedikit berubah, tapi segera kembali normal. Tuan Dixuan adalah sosok yang tiada tarannya dari rakyat kekaisaran tertinggi. Sebelum Su Fang meninggal, dia tidak menaati rakyat kekaisaran tertinggi. Sekarang setelah dia meninggal, mengapa Tuan Dixuan membalaskan dendam Su Fang yang telah meninggal? Wang Tian, Xin Chong Mo Zizeng. Xin Chong Mo Zizeng. Melakukan. Xin Chong Zizeng. Iyian Lianjun. Kilin terkekeh. Su Fang sudah meninggal. Bagaimana dia bisa tetap menjadi tuanku? Segel yang dia tinggalkan di roh primordial dan tubuh dewa saya sudah hilang. Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Wang Tian, Iyan, Sarung Yi Yan, Iyan, Chen Sibo, Hua Lisangkan Yan Liao Yian, Zheng, Iyan Liao, Iyan Liao, Iyan Liao Yian. Wang Tian, Duan Mu Renji mencibir dengan jijik. Membunuh mereka semua. Saat para ahli klan Ilahi Kilin dan Duan Mu hendak membunuh Huang Ling Yao dan Wang Tian. Iyan Liao Yi Yan Liao Ji. Astaga, Astaga. Lebih dari sepuluh sosok keluar dari arus deras yang kacau dan berjalan ke arah mereka. Melihat bahwa mereka semua adalah dewa berjubah berbintang, cahaya Ilahi Duan Mu renji langsung berubah. Klan Luo. Semua ahli ini adalah penguasa tak tertandingi dari klan Luo. Jelas sekali bahwa mereka telah mengikuti klan Ilahi Duan Mu di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dari klan Luo yang telah mencapai puncak level dewa yang berdaulat. Dia menganggup pada tetua dari klan Ilahi Duan Mu dan berkata, Su Fang mempunyai perseteruan darah klan Luo. Tentu saja, klan Luo akan mendapat bagian dari harta yang ditinggalkannya. Klan Ilahi Duan Mu seharusnya tidak memiliki harta apapun. Keberatan, kan? Ekspresi anggota klan Ilahi Duan Mu berubah menjadi sangat jelek. Membelanjakan. Harta Dharma, Suan Guang, merobek kehampaan dan tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya. Itu berubah menjadi panah emas yang panjangnya seratus kaki. Suan Guang menghilang, dan lima ahli overgod dengan aura panah tajam terbang keluar. Para ahli dari klan Yi juga telah tiba. Pada saat ini, Huang Lingyao seperti sepotong daging gemuk yang berada di bawah kekuasaan klan Ilahi Duan Mu, klan Yi, dan klan Luo. Duan Mu Renji juga tahu bahwa akan sulit mengambil harta Su Fang untuk dirinya sendiri kali ini. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak dengan keras, semuanya, mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Master Sekte Suan Ming dan Wang Tian? Kalahkan mereka, perlahan goyangkan mereka, luak misi Sun. Apakah Anda ingin saya melipat jepit rambut berbentuk V? Wan Wei Jun. Dewa penguasa tertinggi dari klan Luo mengangguk dan berkata, benar. Klan Yi juga mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Lingyao tiba-tiba berkata, jika Anda menginginkan harta Su Fang, Anda dapat memiliki semuanya, termasuk artefak Ilahi Penciptaan Orang Ki, Kereta Kompas Ilusi, dan Susu Sung Sung Jiwa. Saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Kondisiku juga sangat sederhana. Biarkan aku dan bawahan Su Fang pergi. Para ahli dari klan Luo dan klan Yi sedikit tergoda. Master Sekte Suan Ming dapat melarikan diri dari penguasa tak tertandingi rakyat Ki. Itu cukup menunjukkan kalau kekuatannya luar biasa. Selain itu, dia memiliki Wang Tian yang kuat. Su Fang, Su Kiao Wei Zisun. Apa kita ini? Su Kiao, Su Kiao, Su Kiao, Su Kiao, Su Kiao. Tetua dari klan ilahi Duan Mu juga tergoda. Namun, Duan Mu Renji tiba-tiba berkata, semuanya, jangan lupa bahwa Su Fang menemukan pasir neter di tanah sembilan neter dan memberikan kontribusi besar lagi kepada alam semesta. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Dixuan. Jika masalah hari ini tersebar, hehehe. Itu tidak akan baik untuk reputasi klan ilahi dunia dewa kuno. Ekspresi semua orang berubah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka melihat ke arah Huang Lingyao. Membunuh. Duan Mu Renji berteriak dengan dingin. Ketika para ahli dari klan ilahi Duan Mu hendak membunuh Huang Lingyao, seorang master di samping dewa penguasa puncak tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang hijau dari mulutnya dan menembakkannya ke arah tetua itu. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Terlebih lagi, tetua dari klan ilahi Duan Mu tidak menyangka bahwa anggota klannya akan menyerangnya secara diam-diam. Dia tertangkap basah dan kepalanya dihantam oleh cahaya pedang. Bahkan roh mataharinya tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan langsung mati. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut dan terpana. Master yang menyerang tetua dari klan ilahi Duan Mu meluncurkan gerbang mendalam dari telapak tangannya dan seorang wanita berpakaian putih muncul di depannya. Wanita ini memiliki penampilan tiada taraf dan temperamen dingin. Dia memiliki aura sakral dan mendominasi yang memandang rendah dunia. Ekspresi Duan Mu renjil langsung berubah. Wanita berpakaian putih ini adalah suansin. Setelah dia kembali ke Yuan Tiangong, dia menjaga kuil suci sampai dia mendengar bahwa Huang Lingyao telah kembali dari negeri sembilan neter dan sedang diburu oleh para ahli dari berbagai klan ilahi. Oleh karena itu, dia diam-diam meninggalkan Yuan Tiangong. Roh Primordial II Sufang telah mengembangkan organisasi pembunuh tanpa jiwa di alam surga Hunyuan saat itu dan bahkan telah menyusup ke klan ilahi kuno seperti klan ilahi Duan Mu. Meskipun tubuh asli Sufang dan Roh Primordial II telah binasa di negeri sepuluh neter, para ahli yang dikendalikan oleh mantra malam Roh Primordial II masih mematuhi perintah tiga bersaudara dari keluarga Liao yang mengendalikan tanpa jiwa. Ketika suansin mengetahui bahwa klan ilahi Duan Mu juga sedang memburu Huang Lingyao dan bahwa ada seorang ahli yang sedang dikendalikan di antara para ahli dari klan ilahi Duan Mu yang sedang memburu Huang Lingyao dia bersembunyi di dunia batin artefak sang ahli dan baru menunjukkan dirinya sekarang. Wajah Duan Mu renji pucat dan dia berteriak dengan marah Huang Suansin apa yang kamu lakukan hingga para ahli dari klan ku mematuhi perintahmu. Beraninya kamu membunuh ahli tertinggi klan ilahi Duan Mu saya. Saya Rekan Dao Sufang Suansin. Saya bukan Huang Suansin. Saat Anda pergi ke negeri sembilan neter jangan beritahu hakim dunia bawah tentang nama musuh Anda yang salah. Suara tenang Suansin dipenuhi dengan rasa dingin yang menusup tulang dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Hembusan udara yang sangat dingin naik dari kepala Suansin dan mengembun menjadi gambaran ilusia S. Phoenix. Itu melepaskan aura ilahi yang sedingin es dan suci dan langsung berubah menjadi dunia es. Para ahli dari klan ilahi Duan Mu klan Yi klan Luo Huang Lingyao dan Wang Tian Si Si Lu Xiao Menghianati Tuan Mu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Suara dingin Suansin bergema di dunia. Kemudian, garis-garis bulu Phoenix yang berkilau dan tembus pandang menyapu monster kilin seperti badai. Monster kilin bertahan selama selusin nafas sebelum hancur berkeping-keping oleh badai bulu burung Phoenix. Duan Mu Renji Sufang pernah menyelamatkan nyawamu, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku akan membunuh badut sepertimu atas nama Sufang. 2478 Huang Suansin, aku seorang jenius dari klan ilahi Duan Mu. Jika kau berani membunuhku, klan ilahi Duan Mu tidak akan berhenti sampai kau mati. Bahkan klan kuno Phoenix ilahi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Duan Mu Renji hanya berada di alam integrasi Dao. Di dunia Suansin, dia sama lemahnya dengan ayam yang menunggu untuk disembeli. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia telah benar-benar membuat marah Suansin kali ini. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, Suansin tidak akan membiarkannya. Itulah sebabnya dia membesarkan klan ilahi Duan Mu, berharap bisa menakuti Suansin. Suansin menampilkan aura mendominasi yang jarang terlihat pada wanita. Suara dinginnya terdengar di kepala Duan Mu Renji. Saat Sufang kembali, klan ilahi Duan Mu akan dimusnahkan. Kau hanya selangkah lebih maju dari klan ilahi Duan Mu yang lain. Sufang, kembali. Sebuah pemikiran tidak percaya terlintas di benak Duan Mu Renji. Segera setelah itu, dia jatuh ke dalam kegelapan sedingin es yang tak terbatas. Roh yang dan tubuh ilahinya dibekukan sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak ahli Overgod yang terbelenggu oleh dunia Suansin melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyerang dunia Suansin. Suansin memang memiliki tubuh Es Phoenix. Dia telah melalui nirwana. Setelah itu, dia benar-benar menjebak lebih dari 30 Overgod di dunianya dengan basis budidayanya yang baru saja memasuki alam Overgod. Bahkan ada ahli puncak Overgod di antara mereka. Namun, dunia Suansin terus hancur karena serangan begitu banyak Overgod. Setelah dia membunuh dua Overgod tingkat menengah dan melukai para seorang ahli Overgod puncak, dunianya hancur. Meski begitu, kekuatan Suansin mengejutkan para ahli Overgod dari tiga klan ilahi utama. Suansin Huang membunuh ahli Overgod dan tuan muda klan ilahi Duan Mu. Bunuh dia. Para ahli klan ilahi Duan Mu juga tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa jika mereka tidak bertarung sekuat tenaga hari ini. Para ahli yang tersisa menyerang Suansin. Meskipun para ahli klan Luo dan klan Yi terkejut dengan kekuatan Sufang, mereka yakin dengan jumlah mereka. Ditambah dengan godaan relik Sufang, mereka juga menyerang Huang Lingyao. Semua memuji Nyonya. Surga, apakah kamu, apakah kamu, dihaluskan dengan garam? Cheng Beng membual tentang kekurangan uang, Wang Wei kamu kosong dan tak ada habisnya, kamu membicarakannya. Suansin, jenius yang tiada taranya di dunia besar. Aku tidak menyangka dia akan menunjukkan bakatnya yang tiada taranya di dunia segudang. Huang Lingyao melirik ke arah Suansin, lalu melepaskan selusin Big Goblin, pembudidaya, roh hantu, burung naga, dan dua setan gorilla yang telah ditundukkan Sufang sebelumnya. Mereka semua menyerang para master dari tiga klan ilahi. Hanya ada sekitar selusin Big Goblin dan kultifator yang tersisa di dunia seluler yang benar-benar cukup kuat untuk melawan Overgods. Namun, mereka yang tersisa semuanya setia kepada Sufang. Mereka tidak takut mati dan bahkan rela meledakan diri. Ditambah Wang Tian, apakah Anda ingin melihat pencurinya? Tanah Kotor York, apa? Kamu menembakku, apakah ini cukup mendesak? Tanda pagar, cacing gelang, terkejut dengan kata-katanya, Zilai Yao Song. Penembak Jitu, Ding, menutup, menghasut, kipas mengambang, sahabatku, menurutku kamu membuat keributan, tetapi kamu mati sia-sia. Penguasa tertinggi dari tiga klan ilahi bentrok selama kurang dari satu jam. Lebih dari selusin dari mereka tewas, dan sisanya berhasil keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Huang Lingyao. Sekilas, Suansin tahu bahwa Huang Lingyao terluka parah. Pada saat ini, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya dan hendak terbang menuju Huang Lingyao. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara agung bergema di benak Suansin. Sufang sudah menantang surga. Saya tidak menyangka rekan taunya juga begitu luar biasa. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, kehampaan di sekitarnya yang bergejolak dan kacau menjadi hening dengan kemunculan orang ini. Suansin, Huang Lingyao, dan yang lainnya, serta Big Goblin, semuanya gemetar di bawah kekuatan ilahi tertinggi ini, dan mau tak mau mereka merasakan rasa hormat dan ketundukan dari lubuk hati mereka yang terdalam. Beberapa goblin besar dan kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih lemah berlutut di udara satu demi satu. Di yang mulia. Cahaya ilahi di mata Suansin berubah seketika, dan niat membunuh yang tajam dan dingin muncul di matanya yang dalam. Kaisar Ki. Hati Huang Lingyao pun tenggelam ke dasar. Sosok itu dengan cepat menjadi nyata dan berubah menjadi pria paruh bayah gemuk. Dia mengenakan jubah brokat dan memancarkan aura kekayaan. Dia adalah di zun tertinggi di antara orang-orang Ki, klan ilahi kuno di dunia ilahi kuno. Kekuatan dan kekuasaan orang Ki secara keseluruhan tidak sekuat klan besar seperti San Sekerta, klan Luo, dan klan Yi. Namun, orang-orang Ki adalah klan ilahi terkaya di seluruh alam semesta. Kamar dagang Tong Bao, yang tersebar di seluruh alam semesta, dikendalikan oleh orang-orang Ki. Di zun dari orang Ki memandang Huang Lingyao dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah eksistensi jahat dari dunia gelap. Kamu sungguh luar biasa bisa melarikan diri dariku. Keluarkan senjata ciptaan ilahi tertinggi dari klanku dan relik Su Fang, dan aku akan mengizinkanmu bunuh diri. Di zun dari orang Ki tampak ramah, seperti seorang pengusaha. Namun, nadanya sangat mendominasi. Inilah kekuatan di zun, eksistensi tertinggi di seluruh alam semesta. Dia seperti dao surgawi, meremehkan segala sesuatu di alam semesta. Menekan mereka semua. Sebuah cahaya melintas di mata di zun dari orang Ki. Itu berubah menjadi koin tembaga yang panjangnya sepuluh kaki. Kekuatannya menyelimuti Suan Xin, Huang Lingyao, dan para master di bawah Su Fang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan akan dibelenggu oleh di zun dari orang Ki. Tiba-tiba, suara tajam lainnya datang dari kehampaan, Kaisar Ki, para jenius dari klan saya, Yiloyang, Yilai, dan Yiling yang kuat, semuanya mati di tangan Su Fang, termasuk para tuan yang meninggal hari ini. Klan Yi seharusnya mendapat bagian dari peninggalan Su Fang. Tidak masuk akal bagi orang Ki untuk mengambil semuanya. Itu adalah di zun tertinggi dari klan Yi. Kemudian, aura dingin lainnya turun dan berubah menjadi pria parubaya dengan aura dingin di sekujur tubuhnya. Duang Han di zun lah yang bertanggung jawab atas alam ilahi suar langit. Dia memandang Huang Lingyao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak serakah. Saya hanya menginginkan harta Yin yang diperoleh wanita dari klan ilahi Yin Neter ini di negeri Sembilan Neter, terutama air misterius kondensasi Yin dan susu Sung Sungjiwa. Kaisar Ki dan Kaisar Yi tidak akan menolak permintaan kecilku ini, bukan. Tanpa diduga, tiga di zun muncul secara bersamaan. Kiel 11 Selain Suan Xin, Huang Lingyao, Wang Tian, tentang delapan pemusnahan, tentang sembilan Neter, belenggu, kecil. Ketiga di zun berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah melakukan tawar-menawar berkali-kali dan hampir tidak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh ketiga pihak untuk membagi harta Su Fang. Saat mereka hendak membawa Huang Lingyao dan yang lainnya pergi, Suan Xin tiba-tiba mencibir, tiga yang mulia penguasa, mengapa Anda tidak bertanya apakah pendamping Dao Su Fang bersedia membiarkan Anda menjarah hartanya dengan begitu berani. Kaisar Bulan memandang Suan Xin dengan jijik, apakah menurutmu kamu adalah nirwana satu kali? Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk meremehkan di zun masters tertinggi? Suan Xin tersenyum acu-ta'acu dan berkata dengan dominan, tiga di zun masters, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa Su Fang membunuh lebih dari satu di zun masters dari Dao Deviant Alliance di negeri Sembilan Neter. Apakah kamu tidak takut Su Fang akan mengunjungimu ketika dia kembali? Ketiga di zun masters mengangkat alis mereka pada saat yang sama, terutama di zun master dari Klan Yi, yang matanya yang dalam memancarkan ketakutan yang mendalam. Kaisar Qi mencibir dengan nada menghina, lampu natal yang ditinggalkan Su Fang di Yuan Tiamong telah padam. Apakah kamu masih berpikir bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup seperti yang dia lakukan di penjara hukum ilahi? Baru pada saat itulah dua di zun master lainnya sadar. Bahkan jika Su Fang benar-benar cukup beruntung untuk bertahan hidup dan membunuh kalian semua, apakah menurutmu dia bisa menyalahkanku? Mata di zun master dari Klan Yi memancarkan niat membunuh. Dia bermaksud membunuh mereka semua. Master di zun dari Sukuki dan Kaisar Bulan sama-sama menunjukkan niat membunuh. Suansin mencibir, tiga di zun masters, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Melihat Suansin begitu tenang, Kaisar Ki dan Kaisar Bulan masih sedikit ragu. Namun, niat membunuh master di zun dari Klan Yi tidak berkurang. Sambil berpikir, cahaya panah tajam berkedip di matanya dan kekuatan ilahi yang menakutkan dari matahari ilahi yang jatuh menyebar, hendak membunuh Suansin dan yang lainnya. Tiba-tiba, sesosok muncul dari tubuh Suansin. Itu adalah seorang lelaki tua yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas dan auranya tidak dapat dirasakan. Seolah-olah dia berada di atas jalan surgawi. Dalam sekejap, ketiga di zun master merasakan suara gemuruh di pikiran mereka dan tubuh mereka gemetar. Mereka adalah di zun masters, tetapi di hadapan lelaki tua ini, yang jelas-jelas hanya proyeksi dari keinginannya, mereka gemetar ketakutan, seperti ayam lemah menghadapi burung Phoenix ilahi. Penjaga Gunung Ketiga guru di zun tiba-tiba merasa tidak berarti, seolah-olah mereka baru saja menginjakan kaki di jalan kultivasi. Di mata di zun masters, semua kehidupan di dunia adalah semut. Namun, di mata para transcendent, master di zun juga merupakan seekor semut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penjaga gunung akan meninggalkan jejak kesadaran roh primordialnya di Suansin. Ini berarti identitas Suansin bukanlah seorang jenius biasa. Bagaimana seseorang yang dilindungi oleh penjaga gunung yang bisa menjadi orang biasa? Ketiga di zun masters menguatkan diri mereka dan menunggu kemarahan guntur penjaga gunung. Tanpa diduga, penjaga gunung berkata dengan acuh-ta'acuh, Suansin adalah cucu raja ini. Demi raja ini, bisakah kalian bertiga melepaskannya kali ini? Ketiga di zun masters merasa seperti disambar petir lagi. Seorang guru tertinggi di dunia sebenarnya telah mengakui Suansin sebagai cucunya. Siapa yang berani menyentuhnya di masa depan? Yang membuat mereka semakin bingung adalah penjaga gunung tidak berniat menghukum mereka. Sungguh tidak terbayangkan. Pergilah. Kamu telah menabur benih, dan seseorang secara alami akan membalas dendam padamu. Penjaga gunung melambaikan tangannya dan berubah menjadi suan guang yang mengalir ke tubuh Suansin. Ketiga di zun masters merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka membungkuk pada Suansin dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Huang Lingyao, Huang Tian. Sekitar delapan roda yang berputar, manakah yang memotong dan menyempit. Apertur penuh warna, seni keras. Sekolah. Hakim yang cemburu. Model. Pan kebisingan Iramarok. Pesona penyerang mengatakan pengumpulan kabel tiram. Gu huan kiao susu. Saling harmoni dua. Suansin terbang ke depan. Huang Lingyao, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di dunia. Suansin. Huang Lingyao mengangguk. Nada suaranya dingin dan sunyi senyap. Salam. Nyonya. Wang Tian. Wei Tuo. Yu. Wei Tuo Jun. Mengejar jangkrik ungu. Makam Kyufu. Yu. Ho. Suansin mengangguk dan berkata, saya telah melihat kesetiaan Anda. Ketika tuanmu kembali, dia pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Tuan. Dia. Bukankah dia sudah? Wang Tian. Bencana Pleiades janjikan hakim yang cemburu. Menyalin. Suansin tersenyum ringan. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas tadi? Wang Tian. Wei Tuo. Yu. Wei Tuo. Wei Tuo. Wei Tuo. Apa Wei Tuo? Siapa? Wei Tuo. Siapa lagi selain Sufang yang berani mencari ketiga guru di Zun untuk mengakhiri karma hari ini? Jika penjaga gunung berkata demikian, Sufang tentu saja tidak mati. Memikirkan hal ini, Wang Tian. Wei Tuo. Wei Tuo. Wei Tuo. Kecil. Suansin tersenyum tipis. Masih ada beberapa kata yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Dia bahkan menekannya di dalam hatinya dan tidak berani berpikir terlalu banyak. Jika Sufang tidak masih hidup, bagaimana penjaga gunung bisa mengenalinya sebagai cucunya? Suansin mengenal dirinya dengan baik. Tidak peduli betapa menantangnya bakatnya, bagaimana dia bisa memasuki mata makhluk Transcendent. 2479. Suara mendesing gelombang. Dua sosok berjalan keluar dari kehampaan yang tenang seolah-olah mereka baru saja keluar dari luar angkasa. Sufang dan Dewi Luolah yang kembali dari dunia bawah ke-9. Sufang melihat kekejauhan. Angin, awan, ruang, dan waktu berubah di matanya. Dalam sekejap, pandangannya telah melewati lapisan ruang dan bidang, dan dia melihat dunia dewa dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Ini adalah perubahan menakjubkan yang dibawa ke Sufang dengan melampaui alam. Pada saat ini, persepsi penguasa yang sempurna jauh melebihi persepsi penguasa biasa. Diperkirakan hanya sedikit lebih rendah dari keberadaan tertinggi klan Kaisar. Sufang, ayo kita cari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari, lalu kita akan memikirkan cara untuk kembali ke dunia dewa suar langit. Dewi Luolah telah berada di dunia bawah ke-9 selama bertahun-tahun, dan dia telah terluka berkali-kali. Dia belum pernah pulih, dan dia sudah berada pada titik di mana dia hampir tidak bisa bertahan. Baiklah. Sufang menggunakan akal sehatnya dan menemukan reruntuhan dunia dewa yang hancur, dan dia memimpin Dewi Luolah ke sana. Begitu mereka mendarat di reruntuhan, cahaya ilahi Sufang tiba-tiba berubah sedikit. Kekuatan ilahi dunia yindan yang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat menyelimuti dirinya dan Dewi Luolah. Sementara Dewi Luolah terkejut, sesosok tubuh merobek kehampaan 1 juta mil jauhnya. Orang ini tampaknya adalah manusia kultifator parubaya, dan auranya sangat halus. Dia sebenarnya adalah penguasa tertinggi. Namun, tidak seperti penguasa manusia, pria parubaya ini sebenarnya telah menyatu dengan aura kematian yang ada di mana-mana di dunia, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Sangat jelas bahwa pria parubaya ini adalah Dao Deviant Soverein. Su Fang tidak asing dengan orang ini. Penguasa penentang Dao ini adalah salah satu dari tiga penguasa penentang Dao yang mengejar Su Fang di dunia bawah ke-9, dan Su Fang telah memikatnya ke dunia Huan Shen yang hancur. Aneh, sepertinya seseorang samar-samar merasakan penguasa ini, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan orang ini? Dao Deviant Soverein bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, dan kemudian dia melarikan diri ke dalam kehampaan dengan keraguannya. Daewi Luo memandang Su Fang dan terkejut, bahkan penguasa tertinggi pun tidak dapat merasakan keberadaannya. Ini adalah Transcendensi. Ada ekspresi bingung di mata Su Fang, Kaisar yang mulia tidak muncul dengan gegabuh, tetapi Kaisar yang mulia dari aliansi penentang Dao tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, dia telah bertemu banyak penentang Dao sejak dia meninggalkan neraka ke-9. Apa yang ingin dilakukan oleh aliansi penentang Dao? Kaisar penentang Dao beruntung karena Su Fang tidak merasakan harta ajaib yang telah diambil oleh Kaisar penentang Dao. Selain itu, ini adalah wilayah aliansi penentang Dao. Selama dia melawan Kaisar penentang Dao ini, maka Kaisar lain dari aliansi penentang Dao akan ditarik. Tidak peduli seberapa percaya diri Su Fang, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan gabungan dari banyak ahli Kaisar Rilem setelah dia maju ke alam Overgod, apalagi pemimpin aliansi penentang Dao yang hampir mencapai alam Transcendensi. Su Fang mengeluarkan kereta Infinity dan mengaktifkannya. Dia membawa Dewi Luo ke dalam kereta Infinity dan duduk bersilah. Kiel 11 Dewi Luo perlu pulih, dan Su Fang perlu menstabilkan statusnya sebagai tuan yang lebih rendah. Su Fang bisa dikatakan tidak punya uang saat ini. Selain kereta Infinity, Su Fang telah melahap semua milik Kaisar penentang Dao yang telah dia bunuh di sepuluh neraka. Tidak ada satu pil pun yang tersisa untuk Su Fang. Terlebih lagi, dia terhalang oleh kekuatan kereta Infinity, sehingga dia tidak mampu menyerap energi roh dan energi dunia dari alam. Akibatnya, Su Fang hanya bisa mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan. Tanpa disadari. Su Fang dan Dewi Luo menghabiskan hampir sepuluh ribu tahun di kereta Infinity di bawah kekuatan kereta Infinity. Hanya ketika mereka berdua keluar dari kereta keabadian barulah Dewi Luo menyadari bahwa hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Dia kagum dengan kekuatan Infinity Chariot sekali lagi. Setelah hampir sepuluh ribu tahun, sebagian besar luka Dewi Luo telah pulih. Kecepatan pemulihan seperti itu sangat mengejutkan. Su Fang menyapu suan guam dari telapak tangannya, dan Dewa Iblis tersapu keluar dari tubuhnya. Dewa Iblis ini adalah pembangkit tenaga listrik Tiada Taraf yang basis budidayanya sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Awalnya adalah Iblis yang telah disegel di tanah terlarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu baru lepas dari segelnya selama pergolakan ke enam langit dan bumi. Dewa Iblis ini telah memulihkan sedikit kekuatannya dan meninggalkan tanah terlarang dengan penuh semangat. Ia dipersiapkan untuk menemukan alam Dewa untuk dilahap tanpa hambatan. Pada akhirnya, sangat disayangkan bertemu dengan Su Fang yang baru saja keluar dari sembilan neraka. Akibatnya, hal itu dengan mudah ditekan oleh Su Fang. Yang terbaik adalah berhati-hati di wilayah Daodevian Alliance. Aku akan meminjam identitasmu. Setelah Su Fang membentuk segel, dia berubah menjadi genangan darah. Dengan suara mendesing, ia menyapu dan menyelimuti Dewa Iblis. Mendesis gelombang. Genangan darah dengan cepat meresap ke dalam tubuh Dewa Iblis. Meskipun Dewa Iblis dibelenggu dan berjuang dalam kesakitan, ia tidak bisa lepas dari nasib dimangsa oleh Su Fang. Itu berubah menjadi genangan darah. Suara mendesing gelombang. Kumpulan darah dengan cepat mengembun menjadi tubuh fisik. Bukan hanya penampilannya saja. Bahkan aura takdirnya sama persis dengan Dewa Iblis sebelumnya. Bahkan aura takdir pun tidak kalah sama sekali. Ternyata Su Fang telah menggunakan laut darah musim semi kuning dan seni transfigurasi Iblis untuk melahap Dewa Iblis dan berubah menjadi Dewa Iblis lain setelah itu. Dewi Luo mengangkat alisnya. Ada keterkejutan di matanya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan sulit mempercayai bahwa Dewa Iblis di hadapannya ini adalah transformasi Su Fang. Dewi Luo bertanya dengan bingung, mengapa kamu begitu berhati-hati? Dewa Iblis yang telah diubah oleh Su Fang tersenyum kejam. Saat ini, di sisi kanopi langit ini, banyak alam Dewa telah dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik dan Iblis yang dibangkitkan, atau mereka telah sepenuhnya menyerah kepada aliansi penentang Dao dan menjadi antek-antek penentang Dao. Hanya sejumlah kecil alam Dewa sedang berjuang di ambang kematian. Selain itu, aliansi penentang Dao telah melakukan banyak gerakan aneh selama ini. Sebaiknya berhati-hati. Dewi Luo juga mengeluarkan jubah hitam dan menutupi wajahnya. Saat dia berbicara, alisnya tiba-tiba berkerut. Seseorang datang. Su Fang merasakan seorang kultifator mengendarai pedang terbang dan terbang menuju alam Dewa yang hancur tempat mereka berada. Su Fang terkejut ketika dia merasakan aura orang ini. Dewi Luo berkata dengan acuh tak acuh, dia hanyalah seorang kultifator integrasi Dao tingkat menengah. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya untuk dapat menarik perhatianmu. Su Fang menganggup dan berkata, benar, aura orang ini memang sedikit berbeda. Ternyata Su Fang merasakan aura kacau dari kultifator yang terbang ke arah mereka. Itu agak mirip dengan Bai Ling dan Chaos Heavenly Monarch. Jelas sekali, orang ini pasti berasal dari alam Dewa Kekacauan Raja Surgawi Chaos. Aku sudah lama tidak mendengar kabar dari kakak Bai dan kakak Kinyu dan Luo. Karena kultifator ini berasal dari alam Dewa Kekacauan, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang mereka. Su Fang dan Dewi Luo terbang menuju kultifator itu. Kultifatornya adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah ungu dan tampak agak bermartabat. Yang jelas, dia sudah lama menduduki posisi tinggi. Pria parubaya berwajah ungu dengan cepat menemukan Su Fang dan Dewi Luo. Tanpa diduga, setelah merasakan bahwa Su Fang adalah ahli iblis, dia tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan mempercepat dan terbang menuju Su Fang. Su Fang agak terkejut. Manusia, kamu tidak takut aku akan melahapmu. Pria parubaya berwajah ungu itu gemetar saat dia berlutut. Tuanku, tolong dengarkan saya. Saya sedang bersiap untuk bergabung dengan aliansi penentang Dao dan saya memiliki pahala yang besar untuk diberikan kepada anda. Su Fang tersenyum dingin. Kamu bersiap untuk menentang Dao. Pria parubaya berwajah ungu itu menganggup berulang kali. Itu benar. Aura tajam Su Fang melonjak sambil terus bertanya, pahala apa yang harus kamu berikan kepadaku? Pria parubaya berwajah ungu itu berkata, saya dari dunia ilahi kekacauan. Kini setelah banyak sekali dunia telah tunduk pada aliansi penentang Dao, penguasa dunia ilahi kekacauan, Raja Surgawi Kekacauan, tidak mau tunduk. Saya melarikan diri dari dunia ilahi kekacauan untuk bergabung dengan aliansi penentang Dao dan memimpin para ahli untuk menghancurkan dunia ilahi kekacauan. Su Fang berpikir dalam hati, dia benar-benar berasal dari Chaos Divine World. Saya ingin tahu apakah Sister Bai, Brother King Yu, dan Luo juga berada di Chaos Divine World. Lalu dia mendengus dingin, apakah ini pahala yang kamu katakan akan kamu berikan kepadaku? Pria parubaya berwajah umu itu buru-buru berkata, tentu saja tidak. Saya tidak sengaja menemukan rahasia besar Chaos Heavenly Monarch, dan itu adalah rahasia besar tentang Su Fang. Su Fang mengangkat alisnya. Su Fang. Dewi Luo juga kaget dan terpana. Pria parubaya berwajah umu itu melanjutkan. Saya mengetahui bahwa seorang murid Raja Surgawi Kekacauan memiliki hubungan dekat dengan Su Fang. Dia saat ini berada di dunia ilahi kekacauan. Meskipun Su Fang dibunuh oleh Dao Deving Alliance, jika Anda dapat menangkap keluarganya dan menawarkan mereka ke Dao Deving Alliance, Anda pasti akan diberi hadiah yang mahal. Su Fang berkata dengan penuh semangat, begitu. Bawa aku ke dunia ilahi yang kekacauan. Karena dia mengetahui keberadaan Bai Ling, Su Fang tidak akan mengabaikannya apapun yang terjadi. Dia segera memerintahkan pria parubaya berwajah umu untuk memberitahunya koordinat ruang waktu dari Chaos Divine World, dan kemudian menyedotnya ke dalam ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pria parubaya berwajah umu berada di ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia berfantasi untuk mendapatkan hadiah besar, dan kemudian meminjam kekuatan ahli ras iblis untuk membunuh Chaos Heavenly Monarch dan menggantikannya. Namun, dia tidak menyangka kemalangan seperti apa yang menantinya. Su Fang dan Dewi Luo langsung pergi ke Chaos Divine World. Sekitar sebulan kemudian, Su Fang dan Dewi Luo tiba di dunia yang hebat. Ini berbeda dari dunia besar yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Dunia besar ini sangatlah luas, dan dibentuk oleh ribuan dunia kecil. Selain itu, energi dunia ilahi sangat kacau, dan terdapat area kacau di mana turbulensi ruang waktu berpotongan. Dunia ilahi yang kekacauan Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Itu langsung menyelimuti seluruh dunia ilahi yang luas. Berdengung, berdengung. Memang benar, di dunia utama Chaos Divine World, Su Fang merasakan aura takdir Luo, Bai Ling, King Yu, dan mantan pengawalnya Fan Ming. Namun, di saat berikutnya, Su Fang meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ternyata hampir setengah dari para pembudidaya, goblin besar, dan manusia di ribuan dunia kecil di dunia ilahi kekacauan telah dibantai. Hanya wanita dan kultifator yang dibelenggu, atau dimangsa oleh para ahli ras iblis. Di dunia utama Chaos Divine World, ribuan pembudidaya ras iblis dan Daodevian menyerang penghalang dunia utama dengan ganas. Tidak akan lama sebelum penghalang itu ditembus. Yang mengejutkan sekaligus membingungkan Su Fang adalah ada monyet iblis yang menyerang dunia utama. Itu adalah roh darah abadi yang dia sempurnakan dengan kesadaran monyet iblis. 2480 Su Fang sangat terkejut karena akhirnya dia menemukan Luo, Bai Ling, dan King Yu. Namun, Su Fang tidak terkejut karena roh darah abadi telah mengkhianatinya. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada yang perlu diherankan. Mengapa? Roh darah abadi dikendalikan oleh jiwa yang milik Su Fang. Tubuh utama Su Fang telah musnah di sepuluh dunia bawah, dan dia telah memutuskan karmanya dengan alam. Jadi, ketika tubuh utamanya musnah, semua klonnya dan jiwa yang ikut musnah. Roh darah abadi telah diciptakan oleh Su Fang dengan darahnya sendiri dan sisa rasa ilahi dari iblis monyet. Jiwa yang Su Fang telah binasa, jadi dia kehilangan kendali atas rasa ilahi iblis monyet. Jadi, tidak mengherankan jika terjadi pemberontakan. Namun, Su Fang sangat bingung karena roh darah abadi telah jatuh ke tangan para penentang Dao dan bahkan dikendalikan oleh mereka. Su Fang tidak bisa memikirkan hal lain karena itu terkait dengan keselamatan Luo, Bai Ling, dan King Yu, dan dia segera terbang bersama Dewi Luo. Dalam sekejap mata, Su Fang dan Dewi Luo muncul di luar penghalang dunia ilahi kekacauan. Hmm, ahli iblis. Kemunculan Su Fang dan Dewi Luo mengejutkan semua iblis dan penentang Dao yang menyerang penghalang, dan mereka semua berhenti. Tatapan dingin dan jahat Su Fang melintas melewati semua iblis dan penentang Dao. Tidak banyak iblis dan penentang Dao yang menyerang dunia ilahi kekacauan, dan jumlahnya kurang dari seratus ribu. Namun, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Tentu saja, itu hanya bersifat relatif. Iblis terkuat adalah Lord tingkat rendah dengan penampilan tampan dan jahat. Di sisi lain, yang terkuat di pihak Dao Devian adalah Lord Perantara. Terlebih lagi, kekuatan iblis monyet secara mengejutkan telah mencapai level Lord tingkat rendah. Terlebih lagi, ia menjadi lebih jahat dan ganas. Mungkin bahkan Lord Perantara tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Seorang Lord dapat menyapu dunia besar, belum lagi mereka memiliki total tiga Lord. Merupakan keajaiban bahwa Chaos Divine World mampu bertahan hingga sekarang. Kemunculan Su Fang menimbulkan keributan. Sedangkan untuk Heavenly Maiden Luo, dia telah diabaikan oleh Ras Iblis dan Dao Devian. Ras Iblis suka menangkap wanita manusia untuk digunakan sebagai alat berkembang biak, jadi tidak aneh jika wanita manusia berada di sisi ahli dari Ras Iblis. Seorang Dao Devian muda berteriak dengan keras, kamu ahli Iblis yang mana? Mata Su Fang bersinar karena niat membunuh. Siapa sangka pada saat ini, monyet Iblis memandang Su Fang, matanya menyala-nyala dengan api darah yang ganas dan jahat. Bayangan Dewa menerkam Su Fang, berubah menjadi tongkat raksasa yang panjangnya ratusan meter. Dengan momentum mengerikan yang dapat menghancurkan langit, ia menghantam Su Fang. Kamu berani mengkhianati Tuhanmu, apakah kamu tidak takut Tuhan ini akan menghancurkanmu? Suara roh primordial Su Fang bergema di bukaan ilahi monyet Iblis. Segera, aura Iblis dalam jumlah yang mencengangkan keluar dari tubuh monyet. Bukan hanya aura Iblis, energi Yin Dan yang telah menyatu dengan energi Ordo Surga Dao, dan terkondensasi menjadi rantai mengerikan yang ditutupi energi Iblis. Desir, itu melingkari batang yang menabrak monyet Iblis. Setelah itu, gelombang energi Iblis melonjak, menyebabkan batang itu hancur lapis demi lapis. Namun, kekuatan rantai Iblis itu tidak melemah sama sekali. Ia melingkari monyet Iblis seperti ular piton hitam, dan langsung melingkari monyet Iblis. Tidak peduli bagaimana monyet Iblis meraum dan meronta, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggunya. Sufang melambaikan tangannya dan menyedot monyet Iblis ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Jika tubuh monyet Iblis tidak diciptakan oleh Sufang dengan darahnya sendiri, dan jika Divine Sense monyet Iblis yang rusak telah ditinggalkan oleh Sufang dari dunia besar sampai sekarang, maka Sufang akan mampu memusnahkannya. Demon Monkey dengan mudah dan tidak perlu menyanyiakan usaha seperti itu sama sekali. Dao Devian muda berteriak dengan dingin dan mendominasi, kamu berani membelenggu budak tuan muda ini. Anda sedang mendekati kematian. Sufang berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu membuat keributan di depanku. Dao Devian muda itu mendengus dingin, aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Bersikap kasar padaku adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Energi Iblis yang mengerikan dan kekuatan ilahi menyapu Sufang, dan itu menyelimuti Dao Devian muda dan Dao Devian lainnya di sekitarnya, termasuk Lord Perantara. Setelah itu, Sufang melangkah maju. Sosoknya didorong oleh kekuatan ilahi, dan dia langsung berteleportasi di depan Dao Devian muda. Kamu mendekati kematian. Tuan Perantara melesat ke depan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan lapisan pertahanan berbahaya langsung muncul di hadapannya. Kiel 11. Ledakan. 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 Pegunungan itu hancur selapis demi selapis akibat serangan Sufang. Setelah itu, tato setan yang lebat muncul di tubuh Sufang. Kekuatan fisik yang luar biasa dari klan Iblis menyatu dengan tubuhnya pada kesempurnaan luar biasa, dan dia meluncurkan serangan lompatan ke Dewa Perantara. Tuan Perantara tidak punya waktu untuk melepaskan kemampuan ilahinya. Ruang di antara alisnya tiba-tiba terbelah, dan sesosok hantu muncul. Itu membentuk sebuah prasasti batu besar yang tingginya 3.000 meter. Itu adalah avatar Dao Surgawi miliknya. Dao Devian telah menentang Dao Surgawi, sehingga avatar Dao Surgawi miliknya tidak lagi memiliki aura Dao Surgawi. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura kematian dan kekejaman yang pekat. Itu seperti batu nisan. Merusak. Tubuh yang direkonstruksi Sufang setelah melampauinya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Sekarang dia telah menyatukan tubuhnya dalam kesempurnaan besar dengan tubuh pembangkit tenaga listrik Klan Iblis, betapa mengerikannya kekuatan satu pukulan. Ledakan. Sebuah pukulan menghancurkan prasasti batu Dewa Perantara Dharma Avatar menjadi berkeping-keping, dan kemudian itu adalah pertahanan fisiknya. Tubuh ilahinya segera meledak menjadi darah dan darah kental, tetapi Dewa yang miliknya berteleportasi. Segera setelah itu, Sufang mengulurkan tangannya dan meraih Dao Devian muda itu. Ki Iblis di dalam dirinya melonjak dan mendesis saat itu merusak Dao Devian muda. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Dao Devian muda telah sepenuhnya dilahap, dan kemudian Ki Iblis menyapu Dao Devian muda ke dalam tubuhnya. Para penentang Dao yang tersisa berpencar dengan gempar. Melawan Dewa Iblis yang begitu kuat, bahkan penentang Dao dengan peringkat yang sama telah dengan muda dibunuh. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mustahil untuk menutupi kesenjangan kekuatan yang besar. Hanya karena perselisihan, dia telah membelenggu monyet Iblis yang sebanding dengan Tuhan, menghancurkan tubuh Tuhan perantara, dan bahkan melahap Dao Devian muda dengan identitas khusus. Dia sangat mendominasi dan brutal. Dia dengan jelas menunjukkan sifat klan Iblis. Kekuatan menakjubkan seperti itu menyebabkan semua ahli klan Iblis mengungkapkan ekspresi hormat. Tatapan tajam Su Fang tidak berkurang sedikitpun saat dia menatap pemuda tampan dari klan Iblis. Pemuda dari klan Iblis itu membungkuk dan berkata, Aku adalah Raja Iblis Langit Utara di bawah Komando Biksu Iblis Fusa. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Iblis Sein Fusa. Su Fang tercengang. Orang Suci Iblis yang telah bangkit dan mengejarnya di sepuluh neraka sepertinya disebut Orang Suci Iblis Fusa. Setelah itu, dia bertanya dengan dingin, Orang Suci Iblis dari Aliansi Penentang Dao, Orang Suci Iblis Fusa. Pemuda dari klan Iblis bernama Raja Iblis Surga Utara menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian dia menjawab, Tuanku adalah Orang Suci Iblis Fusa yang berada di urutan kedua setelah Ketua Aliansi dari Aliansi Penentang Dao. Bolehkah saya tahu dari mana asal anda? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Namaku adalah Guru Iblis Tak Terkekang. Aku telah disegel oleh manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku baru saja keluar dari segelnya belum lama ini. Jadi kamu adalah Iblis kuno tertinggi yang melampaui era primordial. Raja Iblis Langit Utara memandang Su Fang dengan lebih hormat di matanya. Iblis yang bisa disegel semuanya adalah Iblis besar yang tiada tarannya dan sangat sulit untuk dibunuh. Pakar ras Iblis tersebut memiliki status yang cukup tinggi di klan Iblis. Setelah merenung sejenak, Raja Iblis Surga Utara melanjutkan, Aliansi Penentang Dao akan menyatukan banyak sekali dunia, dan Tuanku akan menjadi penguasa banyak sekali dunia di masa depan. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak tunduk pada Tuanku? Anda pasti akan menjadi penguasa bidang bintang di masa depan, dan banyak manusia serta goblin besar akan disediakan untuk anda kembangkan. Kirim ke Iblis Sein Fusa. Su Fang mencibir dalam hatinya. Orang suci Iblis Fusa sangat kuat, dan setidaknya salah satu token pengawas surga, kodeks penekan penjara, dan lempeng darah Iblis leluhur yang jatuh ke tangan Aliansi Penentang Dao telah jatuh ke tangannya. Su Fang hendak mengambil harta sihirnya, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Iblis Sein Fusa. Namun, Su Fang secara alami sangat mengkhawatirkan teman-temannya di alam ilahi kekacauan. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, kita akan membicarakan tentang penyerahan diri pada Iblis Sein Fusa nanti. Izinkan saya bertanya kepada anda, mengapa anda menyerang Chaos Divine Realm? Raja Iblis Surga Utara berkata, baru-baru ini, aliansi penentang dao sedang bersiap untuk menyerang alam ilahi suar langit dengan kekuatan penuh, jadi mereka mengumpulkan semua kultifator manusia di pihak mereka untuk dijadikan sebagai umpan meriam bagi para penentang dao. Aliansi. Sedangkan bagi mereka yang menolak untuk tunduk pada aliansi penentang dao, mereka akan dimusnahkan. Alam ilahi kekacauan adalah salah satunya. Mungkinkah tuanku ada hubungannya dengan Chaos Divine Realm? Su Fang mendengus. Tentu saja aku ada hubungannya dengan itu. Para penggarap alam ilahi kekacauan telah lama tunduk kepadaku, tetapi kamu menyerang alam ilahi kekacauan. Apa pendapatmu tentang aku? Raja Iblis Langit Utara terkejut, dan dia berkata dengan ragu, apakah ada hal seperti itu? Mengapa Raja Surgawi kekacauan tidak menyebutkannya? Kamu secara alami akan mengerti ketika aku memanggil mereka. Sosok Su Fang melintas, dan dia tiba di depan penghalang. Kemudian, dia mengirimkan jiwanya ke dalam penghalang. Ketika para ahli dari aliansi penentang Dao menyerang alam ilahi kekacauan kali ini, Lao, yang terkuat, tertangkap basah dan terluka parah oleh monyet iblis. Heavenly Monarch of Chaos juga terluka oleh Dao Deviant di level Soverein tingkat menengah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mundur ke alam master. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini, jadi mereka bersiap untuk bertarung sampai mati. Mereka bersiap untuk membuat pertaruhan terakhir dan melihat apakah mereka bisa melarikan diri dengan kecepatan King Yu. Suara jiwa Su Fang bergema di benak Lao, Bai Ling, dan King Yu pada saat yang bersamaan. Mudah untuk membayangkan betapa terkejut dan terkejutnya mereka. Su Fang tidak menjelaskan banyak hal. Cepat keluar dan tunduk padaku, lalu aku akan membawamu pergi. Sekitar setengah jam kemudian. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan janggut yang belum dicukur memimpin lebih dari seratus manusia pembudidaya. Mereka semua adalah petinggi dari Chaos Divine Realm. Lao, King Yu, dan Bai Ling tidak termasuk di antara mereka. Mereka mungkin telah dibawa ke ruang Raja Surgawi dari kekacauan. Salam, Tuan. Raja Surgawi dari kekacauan dan petinggi lainnya dari alam ilahi kekacauan berlutut dan membungkuk kepada Su Fang pada saat yang bersamaan. Raja Iblis Langit Utara dan Ahli Iblis lainnya akhirnya percaya sepenuhnya pada Su Fang. Raja Iblis Surga Utara, sekarang kamu harus percaya bahwa alam ilahi kekacauan adalah milikku, kan? Anda dan para penentang dao itu harus memberi saya penjelasan. Su Fang berkata dengan nada membunuh. Segera setelah dia selesai berbicara. Gelombang aura Iblis naik dan menyapu ke segala arah dalam sekejap, menyelimuti seluruh alam kekacauan ilahi, termasuk lebih dari seribu alam kecil, dalam kekuatan ilahi. Semua kultifator yang membunuh bawahanku harus mati. Suara pembunuh Su Fang menyebar ke seluruh Chaos Divine Realm. Desir, Desir. Terima kasih telah menonton!